Kisah Sipedang Buntung Jelit 18 Benar bentakan menak kunjono dan aras pepet yang dilambari aji panggendaman tadi, cukup membuat Madubala dan Yoga Suara kaget. Akan tetapi tidak mampu membuat terguncangnya isi dada apalagi menyebabkan luka. Sebab tenaga sakti Bajra Sayuta melindungi mereka oleh serangan dari luar. Tetapi dalam kagetnya, Madubala dan Yoga Suara agak kurang cepat gerakannya. Madubala terserempet pundak kanannya oleh tenaga dorongan menak kunjono. Sedang Yoga Suara terserempet dadanya sehingga merasa agak sesak. Memperoleh hasil ini, sekalipun Dambia menak kunjono dan aras pepet heran dan kagum atas kekuatan lawan, menjadi gembira juga. Ternyata bahwa aji panggendaman yang diandalkan itu mempunyai pengaruh yang hebat sekali. Maka apabila semula mereka terdesak, sekarang keadaan kembali seimbang. Mereka berkelahi dengan gerak cepat. Dan dalam menekan lawan, dua orang tokoh belambangan ini terus membentak-bentak menggunakan aji panggendaman, bermaksud membuat lawannya mati kutu dan dalam waktu tak lama bisa direbohkan. Akan tetapi keceliklah dua tokoh belambangan ini apabila menganggap bahwa aji panggendaman itu dapat dijadikan tiang andalan, guna mengalahkan dua orang tokoh gagak rimang ini, yang sudah memperoleh gemblengan pangeran pekek. Sebab selama melawan tadi, baik Madhubala maupun Yoga Suara masih terbatas menggunakan ilmu miliknya sendiri, ajaran dari perguruan masing-masing. Soalnya mereka ini amat tunduk kepada pesan Raja Gagak Rimang, dilarang menggunakan ilmu rahasia Gagak Rimang yang bernama Bajra Sayuta. Pesan dan larangan itu baru boleh dilanggar apabila menghadapi musuh berat dan terancam oleh bahaya. Namun sekarang, menak kunjono dan aras pepet ini termasuk lawan yang cukup berat. Tanpa menggunakan ilmu rahasia Bajra Sayuta, mereka ragu-ragu dapat mengalahkan lawan. Tiba-tiba saja terdengar suara Madhubala, Yoga Suara. Telah cukup lama kita bermain main. Kita tidak ada waktu. Mari segera kita usir anjing-anjing ini dengan lesus Yoga Suara tertawa. Ia dapat menangkap maksud Madhubala. Yang dimaksud lesus itu adalah ilmu Bajra Sayuta. Memang tepat dikatakan lesus, karena apabila ilmu tersebut dipergunakan, dari telapak tangan mereka akan segera keluar angin mujijat yang kuat sekali seperti lesus. Maka sahut Yoga Suara, Baik, mari kita usir orang-orang sombong ini Yoga Suara memang lebih halus dibanding Madhubala. Ia seorang pendiam yang jarang berkelakar dan tidak suka ugal-ugalan. Maka ia tak sanggup untuk menyebut lawannya dengan sebutan anjing seperti yang diucapkan Madhubala tadi. Begitu sependapat, dua orang tokoh gagak rimang ini segera merubah kera bertelahinya. Kalau mereka tadi bergerak cepat, sekarang berubah menjadi lambat. Akan tetapi sekalipun gerakan mereka lambat, sekitar tubuh mereka telah dilindungi oleh hawa sakti dan dari telapak tangan mereka menyambar-nyambar angin dasyat. Dengan demikian, serangan dan pukulan lawan tak pernah berhasil menyentuh tubuh mereka. Sayang sekali bahwa Madhubala maupun Yoga Suara baru sampai ke tataran tujuh saja dapat mempelajari ilmu Bajra Sayuta. Kalau saja mereka telah berhasil sampai ke tataran ke sembilan, mereka akan dapat mempermainkan lawan. Dengan tenaga Bajra Sayuta, dahulu Jaka Pekik dapat mempermainkan Gupala dan Patrajaya tanpa diketahui lawan. Dahulu, setiap Patrajaya menyerang oleh Jaka Pekik dikembalikan dan ditangkis. Akan tetapi setiap Gupala menyerang. Jaka Pekik mengalihkan pukulan-pukulan Gupala ke arah Patrajaya. Akibatnya Patrajaya menjadi salah duga. Menuduh bahwa Gupala malah memusuhi dirinya. Itulah sebabnya antara Gupala dan Patrajaya kemudian terjadi permusuhan dan berakhir mereka mati sampiu di kendeng. Kalau saja Madhubala telah dapat mencapai tingkat sedikit di bawah Jaka Pekik, tentu Madhubala akan dapat mempermainkan dua orang lawan ini. Dan sesuai dengan wataknya yang suka ugal-ugalan, tentu Madhubala akan berbuat lebih hebat dibanding dengan Raja Gagak Rimang sendiri. Dan ini merupakan keuntungan bagi Menak Kunjono maupun Aras Pepet sendiri. Sekarang setelah Yoga Suara maupun Madhubala menggunakan ilmu Bajra Sayuta, keadaan cepat berubah. Baik Menak Kunjono maupun Aras Pepet merasa ditindih oleh tenaga dasyat yang tidak nampak, yang membuat dada mereka makin lama semakin susat. Sebagai akibat tindihan tenaga dasyat yang tak tampak ini, kakak beradik seperguruan itu menjadi penasaran. Mereka kembali membentak-bentak menggunakan aji penggendaman. Akan tetapi betapa kaget dua orang tokoh belambangan ini, bahwa bentakan aji penggendaman itu tidak merubah keadaan, dan mereka tetap saja tertindih dan terdesak. Hehehe, Madhubala terkekeh setelah dapat mendesak lawan, sehingga lawan tak bisa berkutik. Yoga Suara Ayo lekas kita usi ranjing kudisan ini. Makin lama aku tak kuat menahan bau yang tak enak ini marilah sahut Yoga Suara singkat, tanpa menanggapi sikap Madhubala yang ugal-ugalan itu. Tiba-tiba saja gerakan dua orang tokoh gagak rimang ini berubah. Tampak lebih lambat lagi dan sambaran angin yang keluar dari telapak tangan mereka berkurang. Menak kunjono maupun aras pepet salah duga. Mereka mengira bahwa bentakan-bentakan yang mengandung tenaga aji penggendaman telah berhasil menguasai lawannya. Tiba-tiba kakak beradik seperguruan ini mengerahkan semangat, membentak lebih nyaring lagi sambil melancarkan serangan maut. Tangan kanan yang terkenal menghantam ke depan diikuti tangan kiri dengan jari-jari terbuka, siap untuk mencengkeram bawah pepusar lawan. Melihat serangan yang keji ini, Madhubala menjadi marah sekali. Kalau semula hanya ingin mengusir saja, sekarang lain. Plak-plak, krak, aduh tubuh menak kunjono terhuyung-huyung ke belakang beberapa langkah sambil mendesis dan meringis kesakitan. Tangan yang kiri terkulai, tergantung karena tulang pundaknya sudah lepas oleh pukulan Madhubala. Aras pepet lebih untung, karena yang dihadapi Yogaswara. Ia tidak memperoleh cedera, akan tetapi pukulan Yogaswara yang mengenai dadanya secara tepat, telah membuat tokoh belambangan ini muntah darah segar. Lukanya tidak berat akan tetapi sudah membuat aras pepet dadanya sesak sekali dan pandang matanya menjadi gelap. Hehehe Madhubala ketawa terkekeh mengejek. Terbukti kamu ini hanya gentong-gentong kosong yang berlagak. Baru berhadapan dengan kami saja tak mampu, mengapa menantang raja kami? Hadiah kami ini, jadikan peringatan. Jangan sembarangan membuka mulut. Dan apabila kamu penasaran, kapan saja akan aku layani sagendingmu kalau Madhubala mengejek, sebaliknya Yogaswara hanya berdiam diri. Ia tak sampai hati berbuat seperti Madhubala. Betapa marah, menyesal dan penasaran yang berkacamuk dalam dada menak kunjono maupun aras pepet, sulit dilukiskan. Kakak beradik seperguruan itu mendelik. Tak lama kemudian terdengarlah jawaban menak kunjono. Hem akan datang saatnya kami membalas sakit hati ini, Madhubala dan Yogaswara. Dengar baik-baik, tiga bulan lagi kami menantang kalian untuk bertanding seorang lawan seorang di atas gunung pandan. Kita tentukan saja di waktu bulan purnama. Apabila pada waktu yang telah ditemukan kamu tidak muncul, berarti kamu ketakutan. Dan jangan sesalkan kami, yang akan mengumumkan kepada semua orang, hehehe. Kapan saja dan di mana saja. Madhubala takkan gigrik. Bagus, tiga bulan lagi di saat bulan purnama. Aku akan datang ke puncak gunung pandan. Tetapi dengar, dalam pertandingan itu jangan kau harap aku sedia mengampuni lagi, engkaulah yang akan mampus dalam tanganku. Huh menak kunjono geram. Kemudian tanpa rawal-rawal lagi, kakak beradik seperguruan ini telah ngeloyor pergi. Madhubala mengikuti kepergian mereka dengan terkekeh. Lalu ia mengamati yoga suara sambil berkata, sayang, Gustiwan dan Sari tidak mengijankan aku menuruti kemauanku sendiri. Titik terpaksa kita memberi ampun kepada Jahanam tak tahu malu itu. Bagaimanakah kita sekarang? Kemana aku tertarik ucapan sindu tadi, sahut yoga suara. Dia bilang masih ada sebuah urusan lagi yang penting. Urusan apakah itu? Mari kita susul. Siapa tahu dia berhadapan dengan bahaya. Marilah Madhubala setuju. Dua orang tokoh gagak rimang ini, dengan gesit sudah bergerak menuju ke arah kemana sindu tadi pergi. Kalau Madhubala dan yoga suara dalam waktu singkat sudah jauh meninggalkan tempat perkelahian itu, sebaliknya menak kunjono dan aras pepet tak lekas pergi jauh. Mereka terpaksa berhenti dan mengurus diri masing-masing. Menak kunjono terpaksa harus mengembalikan letak tulang pundak yang lepas oleh pukulan Madhubala, kemudian membubuhkan obat basah pada pundaknya. Adapun aras pepet cepat mengambil simpanan obatnya. Buru-buru ia menelan dua butir obat kering, guna mengobati isi dadanya yang terguncang. Setelah selesai mengurus diri masing-masing, terdengarlah menak kunjono bertanya, Pepet, bagaimanakah menurut pendapatmu? Kita kembali ke rumah perguruan Tuban ataukah diam-diam kita puyang? Kita menggembleng diri, dan tiga bulan kemudian kita datang ke puncak gunung pandan untuk membunuh mereka kakang. Kurasa kurang tepat apabila kita pulang di saat mereka membutuhkan bantuan kita, sahup taras pepet. Kita telah berjanji. Mengapa kita harus ingkar janji? Kakang, sungguh amat memalukan, dan apa kata mereka? Martabat dan harga diri kita akan hancur dalam pandangan mereka. Lebih-lebih lagi kita harus ingat kepada saudara Wong Sodipo. Kasihan suami istri yang baik hati itu apabila oleh perbuatan kita, semua orang tak mau percaya lagi, tetapi bagaimanakah kita harus memberi alasan kepada mereka, bahwa kita terlalu lambat? Hahaha, arah sepet tertawa. Mengapa masalah sekecil ini kau repotkan? Biarlah nanti aku yang menjawab dan menerangkan sebabnya kita lambat. Bukankah amat gampang? Kita gunakan alasan belum mengenal wilayah Tuban ini. Akibatnya kita tersesat dan berputar-putar. Itulah sebabnya lambat, alasan itu memang masuk akal. Maka menak Kunjono setuju. Lalu dengan langkah senaknya, mereka menuju ke rumah perguruan Tuban. Bagaimanakah dengan Sindu yang berusaha mencari jejak sungsang? Kakek ini hatinya berdebar tegang. Ia kenal kecerdikan dan kelicinan sungsang. Ia menduga, bahwa tidak mungkin sungsang berani mengganggu dua orang gadis murid Tuban itu, di tempat yang berdekatan dengan rumah perguruan Tuban. Sebab dia tentu mengenal bahaya yang sewaktu-waktu datang. Akan tetapi, kemanakah kepergian sungsang itu? Dunia ini amat luas musim kering pula. Sulit untuk mencari jejak sungsang. Sebab tidak ada bekas-bekas kaki yang ditinggalkan. Apabila terlambat menolong sulit dibayangkan bagaimanakah nasib dua orang gadis murid Tuban itu. Sindu berdiri di atas sebuah batu cukup besar sambil mengamati sekeliling sambil menduga-duga. Memasang telinga, memusatkan panca inderanya agar dapat mendengar suara pada jarak jauh. Namun, tidak terdengar suara yang mencurigakan titik yang terdengar hanyalah suara binatang hutan, sehingga amat mengganggu pendengarannya. Hem, kasihan gadis itu, sindu mengeluh perlahan, kemanakah aku harus mencari? Tidak nampak bekas-bekas kaki ia menghela nafas panjang. Setelah beberapa saat ia memutar otak dan mencari akal guna menentukan arah kemana sungsang melarikan diri, tiba-tiba saja ia berjingkrak sendiri. Gumamnya, ah! Sindu-sindu! Mengapa sekarang engkau menjadi setolol ini? Membuang waktu tanpa guna hanya berhadapan dengan peristiwa kecil seperti ini. Hehehe, kalau engkau kesulitan mencari jejak di atas tanah, mengapa engkau tidak menyelidiki pada pohon-pohon kecil, rumput-rumput dan semak yang roboh? Dari situlah engkau bakal memperoleh jejak sungsang. Hutan ini banyak pohon-pohon kecil dan semak, maupun rumput tinggi. Sekalipun cerdik, tak mungkin sungsang dapat menghindarkan diri dari keadaan itu, memperoleh pikiran demikian, berseri wajah kakek ini. Ia melayang turun dari batu tersebut, kemudian menyelidik sekitarnya dengan teliti dan hati-hati. Akan tetapi bicara memang gampang. Dan melaksanakannya belum tentu. Beberapa saat lamanya ia menyelidik dengan hati-hati dan tekun. Dengan bantuan sinar bulan yang keemasan, pekerjaannya lebih mudah dilaksanakan. Tetapi yang membuat kakek ini menghela nafas, karena apa yang dibutuhkan untuk menentukan arah sungsang, belum juga bisa ditemukan. Dan kalau saja bukan sindu yang harus melakukan penyelidikan ini, tentu sudah menjadi bosan. Bukankah dirinya tak mempunyai hubungan apa-apa dengan dua orang murid perguruan tuban itu? Dan sepantasnya pula yang harus sibuk dan berusaha mencari, adalah pihak perguruan tuban sendiri. Sebab peristiwa seperti ini, bagaimanapun akan merupakan tamparan hebat, dan perguruan tuban itu sendiri yang akan menderita malu. Untung bahwa sindu tidak mempunyai pendapat dan pikiran semacam itu. Benar ia tidak mempunyai sangkut paut apa-apa dengan dua orang murid tuban itu. Dihina, disiksa, dibunuh sekalipun, dirinya tidak menderita rugi sedikitpun. Tetapi sindu tak dapat membiarkan perbuatan orang yang sewenang-wenang, dan melakukan perbuatan tercelah kepada manusia lain. Maka bagaimanapun sulitnya, dan apapun kesukaran yang dihadapi, ia akan tetap berusaha. Tetap meneliti dan menyelidik, guna mendapatkan tanda-tanda yang dapat dijadikan sebagai petunjuk mencari jejak sungsang. Ternyata kemudian usaha sindu tidak sia-sia belaka. Setelah beberapa lama meneliti keadaan tampak oleh sindu sebatang pohon kecil yang patah. Dari bekas-bekasnya terlihat oleh sindu, bahwa pohon tersebut terinjak oleh kaki yang melangkah tergesa. Jelas bahwa orang yang dicari berlarian ke arah barat. Diam-diam sindu mengangguk-angguk dan memuji kecerdikan sungsang. Sebab dengan menuju ke barat, berarti orang yang akan mencari jejaknya memperoleh kesulitan. Sebab merupakan hutan belantara dan bukit-bukit yang sambung-menyambung cukup luas. Dengan demikian banyak memperoleh kesempatan untuk bersembunyi di dalam goa maupun di tengah gerumbul pohon dan semak melukar. Lebih-lebih hutan dan bukit ini belum mempunyai penghuni kecuali binatang-binatang. Maka sungsang memperoleh kesempatan luas tanpa rasa takut diketahui orang perbuatannya. Dengan gerakannya yang gesik, sindu pun segera berlarian ke barat sambil berlarian pandang matanya meneliti keadaan. Sebab taklah mungkin mencari jejak orang di waktu malam tanpa menyelidik secara seksama. Tetapi setelah berlarian cukup jauh ke barat, hatinya terasa berdebar sendiri. Ia tak menemukan lagi jejak sungsang. Tidak ada bekas-bekas rumpu terinjak maupun pohon kecil patah. Maka sindu berhenti sambil menebarkan pandang matanya beberapa lama sambil berpikir kemana bocah itu pergi tanya hatinya. Dengan langkahnya yang perlahan kemudian sindu menyelidik sekitarnya. Akan tetapi tak juga ia menemukan jejak yang dicari. Akhirnya terpikir untuk sekedar menyelidik sambil menuju ke timur kembali. Siapa tahu bocah yang cerdik itu telah menghilangkan jejak berbelok ke selatan. Diam-diam sindu penasaran. Mengapa hanya berhadapan dengan bocah itu saja, dirinya kesulitan? Untuk menghentikan usahanya mencari, hatinya terasa tidak tega. Ia merasa kasihan sekali apabila dua gadis yang tak berdosa itu menjadi korban kebiadaban sungsang. Dalam pada itu ia pun diam-diam merasa ikut bertanggung jawab terjadinya peristiwa ini. Bukankah sebabnya sungsang dapat lolos dari kejaran orang-orang oleh perlindungannya pula? Kalau saja ia tadi tidak menghadang menak kunjono maupun aras pepet, manakah mungkin sungsang dapat melepaskan diri dari dua orang tokoh belambangan itu? Di saat sindu agak kebingungan dalam usahanya mencari jejak sungsang ini, tiba-tiba terdengar suara jerit perempuan. Dua kali, lalu disusul oleh suara ketawa yang terkekeh. Secepat terbang sindu melompat, kemudian berlarian ke selatan. Setelah menuruni sebuah bukit, tibalah ia pada suatu lembah. Pada lembah ini banyak tumbuh rumput yang subur dan tinggi. Sindu tersenyum. Di depannya terlihat rumput yang roboh, merupakan tanda belum lama berselang diterjang orang. Diikutinya jejak itu. Tak lama kemudian tibalah ia pada lembah yang banyak tumbuh pohon-pohon tinggi. Akan tetapi sindu menjadi heran dan ragu. Mengapa tidak ia dengar lagi suara orang? Ia melangkah dengan perlahan dan hati-hati, sambil memasang telinga agar dapat menangkap suara yang halus sekalipun. Tiba-tiba tak jauh di depan, sindu melihat sebuah gubuk di bawah pohon rindang, dan tak jauh dari gubuk itu tampak sebuah metu air. Ia dapat menduga, gubuk itu dibangun oleh pemburu, sebagai tempat untuk melepaskan lelah. Gubuk itu gelap tanpa penerangan. Dan karena sekitar gubuk itu tumbuh pohon-pohon tinggi, besar dan daunnya rimbun maka sinar bulan tak kuasa menembus ke bawah. Tetapi sekalipun gelap bagi pandang matu sindu yang awas tak begitu kesulitan mengenal keadaan. Keadaan lembah ini cukup sunyi. Yang terdengar hanyalah suara jangkrik dan walang seakan saling memamerkan suaranya. Dan kadang pula ditambah pula oleh suara gemercik rumput, yang diterjang oleh binatang-binatang kecil atau ular yang terkejut dan melarikan diri. Dalam sunyi malam yang hanya diisi oleh suara jangkrik dan walang ini mendadak sindu menghentikan langkahnya dengan keheranan. Jerit yang ia dengar tadi tak terdengar lagi. Malah sekarang yang ia dengar berganti dengan suara ketawa yang perlahan, suara ketawa mesra, diselah jerit-jerit kecil penuh arti. Akan tetapi anehnya pula, di antara suara ketawa laki-laki, jerit kecil perempuan, juga terdengar pula suara orang yang terisak-isak, sindu menjadi ragu-ragu. Sebagai seorang kakek, tentu saja cukup tahu akan arti suara yang didengarnya. Selaka ia mengeluh seorang diri. Kalau demikian, mereka tidak memerlukan pertolongan. Agaknya dua gadis itu memang sudah saling setuju melarikan diri bersama sung sang, tetapi mengapa tadi aku mendengar jeritannya? Dan mengapa pula sekarang aku mendengar suara isak tangis katanya lagi dalam hati, penuh rasa ragu? Hem, agaknya salah seorang dari mereka tak mau tunduk kepada sung sang, maka menjerit. Sekarang agaknya dia menangis terisak-isak, sebaliknya yang seorang malah cekikikan bercanda dengan sung sang, sindu berdiri mematung penuh rasa ragu dan bimbang. Kalau murid tuban itu dengan senang hati melayani sung sang, kelirulah dirinya campur tangan. Sesaat kemudian sindu membalikan tubuh. Akan tetapi baru saja ia akan melangkah, mendadak terdengar suara campur isak. Huk-huk-huk, kembalikan aku sekarang. Aku tak sudi, Karni, jangan engkau keras kepala seperti itu, terdengar suara perempuan yang memberi nasihat dan membujuk. Kita akan bahagia di samping kakang sung sang. Kita berdua menjadi kekasih yang takkan pernah terpisah. Karni, kakang sung sang bukan saja tampan, hehehe, tetapi juga sakti mandra guna. Karni, percayalah padaku. Tak gampang kau mencari kekasih yang dapat menandingi kakang sung sang. Maka Karni, ikutilah jejaku dan contohlah apa yang aku lakukan ini. Engkau akan memperoleh kebahagiaan, tak sudi. Kembalikan aku. Huk-huk-huk, jangan kau paksa dan bujuk aku. Lepaskan, lepaskan tali yang membelenggu kaki dan tanganku ini, huk-huk-huk. Hehehe kalau bisa lepaskan sendiri ejek sung sang sambil terkekeh. Adik manis, lebih baik engkau menyerah secara sukarlah seperti adik Karni ini. Percayalah, engkau akan bahagia hidup di sampingku. Aku akan mendidik engkau berdua menjadi wanita-wanita perkasa yang memiliki Aji Wisanaga. Maka engkau jangan keras kepala, adik manis lepas, lepaskan tali-tali ini jerit Sukarni. Tidak peduli akan bujukan Ratmi maupun Sung Sang. Mendengar pembicaraan mereka itu, Sindhu berdiri seperti patung, sambil menghela nafas. Sekalipun ia tak melihat mereka, namun sudah dapat menduganya. Jelas bahwa Ratmi menyerah secara sukarlah kepada Sung Sang. Gadis itu sudah terbujuk oleh mulut manis Sung Sang, sehingga terpengaruh dan jatuh cinta. Agaknya gadis itu tak tahu, bahwa sebenarnya Sung Sang adalah manusia buaya yang amat berbahaya. Akan tetapi salahkah Ratmi jika mengimbangi maksud Sung Sang dan memberikan cinta kasihnya? Tidak. Sindhu tidak dapat mempersalahkan gadis itu. Perasaan cinta kepada lawan jenis, adalah merupakan hak penuh dari setiap manusia. Sung Sang masih muda dan tampan. Gadis manakah yang tidak menjadi gandrung jika dibujuk dengan kata-kata manis? Akan tetapi, benarkah Ratmi cinta kepada Sung Sang Hati Sindhu bertanya? Sebagai seorang kakek yang telah cukup pengalaman hidupnya, ia merasa kurang percaya. Adakah cinta yang sesungguhnya dapat bersemi dalam waktu sesingkat ini? Agaknya bukan cinta yang telah mengusai dan mempengaruhi perasaan Ratmi sekarang ini. Akan tetapi nafsu. Tetapi ahaha, soal itu adalah urusan pribadi Ratmi. Ia tiada hak untuk mencampurinya. Siapa dapat melarang kalau Ratmi memang menghendaki? Maka Sindhu memutuskan, biarlah gadis itu menurutkan kemauan dari hatinya, karena memang sudah dikehendaki. Ia tak akan mengganggu. Sebaliknya karena jelas Soekarni keras kepala dan tak mau melayani kehendak Sung Sang, maka gadis inilah yang perlu dipikir dan diselamatkan. Ia sudah terlanjur sampai di tempat ini jiwanya berontak apabila tak turun tangan menyelamatkan gadis murid Tuban bernama Soekarni itu. Sementara itu dari dalam gubuk yang tanpa penerangan masih terdengar isak tangis, yang membuat Sindhu merasa terharu. Namun kakek ini masih berdiri tak bergerak, menunggu perkembangan ia masih ragu. Benarkah gadis yang bernama Soekarni itu tetap keras kepala dan tidak terbujuk oleh temannya? Kalau benar, dan di saat gawat barulah Sindhu akan menolong. Dengan begitu, ia merasa memperoleh alasan kuat untuk bertindak. Karni, apakah untungmu menolak maksud baik kakang Sung Sang yang tampan dan gagah ini? Terdengar suara Ratmi yang kembali membujuk. Malam begini sepi dan dingin, daripada menangis, toh lebih baik menikmati hidup yang hanya satu kali ini. Apakah engkau khawatir aku menjadi cemburu? Hai hai hik tak ada alasan untuk cemburu, Karni. Aku justru malah senang apabila aku dan engkau sekaligus menjadi kekasih kakang Sung Sang. Mari Karni, ku lepaskan tali yang mengikat kaki dan tanganmu. Lalu, tunaikan kewajibanmu sebagai kekasih kakang Sung Sang yang kedua, tidak. Tidak jerit Soekarni kesal. Tidak ada gunanya engkau membujuk aku. Tak sedih aku mengikuti jejakmu yang sesat dan terkutuk itu, plak, plak aduh, Ratmi. Jangan. Mengapa kau pukul huhuh, dia menghina aku. Untuk apa tidak dipukul mendengar suara pukulan dan suara mengaduh dari mulut Soekarni itu, Sindu tahu bahwa saking gergeten dan merasa terhina, Ratmi tak kuasa menahan tangannya, dan memukul dua kali. Sundal busuk terdengar caci Soekarni. Lu merah saja aku terbelenggu, engkau memukul aku. Hayo lepaskan tali-tali ini dan kita coba. Siapa yang kuat di antara kita ini keparat? Tutup mulutmu. Huh, kupukul kau, jangan terdengar Sung Sang mencegahnya melarang Ratmi yang akan menghajar Soekarni yang keras kepala itu. Kalau memang dia tak sudi menanggapi cintaku, mengapa kau paksa? Biarkan saja, nanti aku yang akan membereskannya. Hehehe, tetapi aku gergeten dan penasaran kakang, bantah Ratmi. Dia menuduh dan menghina aku dengan sebutan Sundal. Huh, aku kepengin menghancurkan mulutnya yang lancang itu. Kalau bukan Sundal, aku harus menyebut apa? Huh, adakah wanita baik-baik sedia berbuat seperti apa yang kau lakukan sekarang ini? Huh, lepaskan aku, jerit Soekarni. Sabarlah, Ratmi, sabarlah terdengar Sung Sang membujuk kepada Ratmi. Agaknya gadis itu amat marah sekali, disamping merasa terhina oleh kata-kata Soekarni dan bermaksud memukul lagi. Serahkan dia padaku, hehehe, dan engkau boleh menonton pertunjukan yang amat menyenangkan, lalu terdengar suara Ratmi yang terkekeh genit. Hihihik, apakah kau mau paksa dia? Haihihik bagus, lakukanlah. Dan aku ingin menonton pertunjukan yang menarik, kakang. Apakah perlu, ku bantu hehehe, tak perlu, adik manis. Aku sendiri bisa melakukannya, jangan sentuh aku. Bangsat, bunuh sajalah aku terdengar jerit Soekarni. Jangan khawatir, hehehe. Minta dibunuh, apakah sulitnya? Tanpa kau minta pun akhirnya tentu ku bunuh juga, karena engkau keras kepala dan menghina aku sahut sungsang dengan mengejek. Aku mempunyai senjata jarum beracun yang ampuh sekali. Jika sebatang saja aku tusukan pada tubuhmu, engkau bakal mati perlahan-lahan. Mati dengan enak sekali, karena setelah racun jarumku bekerja dalam tubuhmu, racun itu akan masuk ke dalam tulang sungsum. Hehehe, engkau akan mati perlahan-lahan, dengan lebih dahulu engkau merasakan dalam tulang sungsumu seperti dikeroyok ribuan semut api. Aduh, tidak. Jangan jerit Soekarni yang agaknya merasa ngeri dan ketakutan, diancam oleh kematian seperti itu. Jangan kau lakukan siksaan macam itu. Bunuh saja sekarang. Bunuh, bunuhlah aku hehehe, sungsang mengejek. Engkau takut dan ngeri? Hem, aku sayang padamu. Manis, jika engkau tak membandel dan keras kepala, siapa yang tega padamu tak sudi, tak sudi. Bunuh sajalah aku. Hayo bunuhlah, huh, kau gadis keras kepala sungsang akhirnya geram. Baik. Setelah aku menyenangkan adik Radmi dengan tontonan yang menarik, engkau akan segera mati oleh jarumku. Tapi, dalam gubuk ini gelap sekali, kakang, terdengar suara Radmi. Bagaimana mungkin aku dapat melihat pertunjukan yang menarik itu? Mari kakang, kita bawa perempuan tak tahu malu ini keluar saja, siapa yang tak tahu malu? Sundal busuk kau caci sukarni. Airh, terdengar suara Radmi yang kaget. Lagi-lagi kau melindungi dia. Lepaskan tanganku, akan kurmukan mulutnya yang lancang itu, Radmi. Sabarlah bujuk sungsang. Siapa yang melarang engkau mau meremukan mulutnya dan menyiksa dia? Silahkan berbuat apa saja terhadap dia, tetapi jangan sekarang. Hayolah kita keluar sekarang, dan saksikan aku mau membuat pertunjukan yang menarik. Mendengar apa yang mereka bicarakan itu, Sindu sudah tak dapat menahan sabarnya lagi. Ia tahu apa arti pertunjukan yang akan dilakukan sungsang. Maka tiba saatnya pula harus bertindak, menyelamatkan gadis murid tuban yang tak mempandi bujuk dan diancam ini. Lalu dengan gerakannya yang gesit dan tanpa menimbulkan suara, Sindu sudah siap sedia di samping pintu. Sesaat kemudian pintu gubuk terbuka. Sungsang yang tak menduga datangnya bahaya sambil memondong Soekarni melangkah keluar. Tetapi mendadak Soekarni berteriak kaget. Sebab tahu-tahu Soekarni yang dipondong telah lepas dari tangannya, dan mukanya merasa panas dihembus hawa dari mulut. Soekarni meloncat ke samping, dan di saat itu keluar pula lah Radmi. Dua orang ini terbelalak menyaksikan seorang kakek kurus, yang tanpa diketahui kehadirannya, telah merebut Soekarni dari genggaman mereka. Sindu terkekeh, hehehe, kamu kaget tanda seru siapa kau bentak Radmi. Lepaskan saudara seperguanku akan tetapi Sungsang tak lekas dapat membuka mulut, setelah tahu siapa yang merebut calon korbannya. Ia memandang Sindu dengan sepasang metu yang menyinarkan api. Dan setelah dapat menghilangkan rasa kagetnya, katanya, Paman Sindu. Apakah engkau sengaja mau menghina orang muda hehehe siapa yang mengganggu engkau Sindu terkekeh? Kau jangan salah paham. Sungsang. Engkau harus berlaku adil. Malam begini dingin, mengapa engkau begitu serakah? Engkau sudah memperoleh gadis manis itu. Maka yang seorang ini, haruskah serahkan padaku. Adil. Seorang sudah cukup, mengapa engkau mau menangkap huhuh, enak saja kau bicara, orang tua bentak Sungsang. Kalau engkau butuh perempuan, mengapa engkau tak datang ke rumah perguruan Tuban sendiri dan merebut gadis yang sudah dalam tanganku? Paman, di sana tidak terhitung banyaknya gadis-gadis muda yang cantik dan manis. Murid wanita perguruan Tuban jumlahnya banyak. Maka pergilah ke sana, dan kembalikan gadis itu, hahaha, mana bisa? Gadis ini begitu cantik, denok dan menyenangkan. Dia ini bunga perguruan Tuban murid yang tercantik sahut sindu sambil mengamati wajah Soekarni yang pucat. Aku tak mau yang lain. Gadis ini yang kupilih. Gadis ini yang harus menjadi temanku malam ini, kurang ajar. Lepaskan saudaraku seperguruan. Tiba-tiba Ratmi membentak nyaring sambil menerjang ke depan, bermaksud untuk merebut Soekarni yang dikempit sindu. Jangan Sungsang berteriak mencegah. Sungsang tahu bahwa perbuatan Ratmi itu akan sia-sia saja. Dugaan Sungsang tidak meleset. Terjangan Ratmi luput, dan malah gadis itu terhuyung-huyung ke depan seperti mau terjerembap. Hehehe, gadismu cukup hebat. Sungsang sindu terkekeh mengejek kepada Ratmi, gadis yang tak pandai menjaga martabatnya sebagai gadis, dan tanpa malu hanya menurutkan nafsu. Sungsang mendelik. Teriaknya, Paman, kembalikan gadis itu mana mungkin? Seorang untuk kau dan seorang untuk aku, adalah sudah adil. Sudahlah, malam begini dingin. Gadis ini tentu amat membahagiakan hatiku malam ini, sindu melangkah untuk pergi. Tetapi mendadak Soekarni berteriak, Mbak Yungatmi. Tolong tanda seru tak mengherankan kalau Soekarni berteriak minta tolong. Gadis ini menjadi amat khawatir sekali, mendengar apa yang sudah diucapkan kakek ini. Sungguh celaka. Ia bersikeras menolak yang muda dan tampan, di luar kehendaknya, sekarang malah jatuh ke tangan seorang kakek. Lepaskan dia teriak Ratmi sambil menyerang maju lagi. Sungsang pun sudah tak dapat menahan sabarnya lagi. Ia pun sudah menerjang maju dengan pukulan tangan kanan dan cengkeraman tangan kiri. Ia langsung menyalurkan Ajiwisanaga. Maksudnya sekali terjang, dapat merobohkan lawan. Tak heran kalau begitu menerjang. Sung Sang sudah menggunakan Ajiwisanaga yang ampuh, dan amat diandalkan itu. Dahulu ia pernah dikalahkan oleh sindu. Maka sekali ini ia harus dapat membalas dan membunuh sindu. Akan tetapi sindu tak ada nafsu untuk melayani Sung Sang. Maka kakek ini hanya menghindar ke samping sambil mengebutkan telapak tangannya ke arah Sung Sang. Kebutan itu menerbitkan angin yang amat dasyat, dan membuat Sung Sang sesak dadanya, terhuyung ke belakang. Adapun terjangan Ratmi, cukup ia hindari kemudian lari. Tolong! Tolong teriak Sukarni sambil berusaha meronta. Sebaliknya sindu hanya terkekeh sambil terus lari cepat sekali. Sukarni yang dikempit oleh sindu, sedang kaki dan tangannya masih terbelenggu, terus berteriak minta tolong. Teriakan ini tentu saja membuat sindu khawatir, kalau teriakan itu didengar orang. Diamlah bocah, mengapa kau berteriak-teriak seperti ini hardik sindu? Apakah hengka sudah tolol dan tak tahu maksud baik orang bangsat tua? Lepaskan aku caci gadis itu tanpa rasa takut sedikitpun. Hehehe, sindu terkekeh, sambil menurunkan Sukarni di bawah pohon, dan gadis itu didudukan di atas rumput. Engkau mencaci maki aku dengan sebutan bangsat tua. Apa maksudmu? Jangan pura-pura baik dan menolong jerit Sukarni sambil mendelik. Engkau tentu tidak lebih baik dari laki-laki biadap Sung Sang tadi. Engkau tentu bandut tua bangka sindu tidak marah dicaci maki seperti itu, dan malah terkekeh. Setelah puas tertawa, kakek ini menjawab, Bocah, apa sebabnya engkau menuduh aku bandut tua? Apakah memang tampangku ini menunjukkan tampang seorang bandut tua? Kalau bukan seorang bandut tua, mengapa engkau menculik aku waeh? Siapa yang menculik kau jangan putar lidah jerit Sukarni marah sambil berusaha melepaskan kaki dan tangannya yang diikat tali kuat? Kalau tidak menculik, lalu apa namanya? Dan kalau tak bermaksud jahat, mengapa engkau melarikan aku? Hehehe, mari ku bantu melepaskan tali-tali itu biar kita dapat bicara enak, Kata sindu sambil mengulurkan tangannya ke depan kemudian sekali renggut, Baik tali yang mengikat kaki maupun tangan gadis itu sudah terputus semuanya. Diam-diam Sukarni heran. Nyata bahwa kakek ini bukanlah orang sembarangan. Begitu tali sudah putus dan dapat bergerak, gadis ini cepat meloncat bangkit. Lalu ia berdiri berhadapan dengan sindu dalam keadaan siaga. Melihat itu sindu tertawa. Katanya, engkau tadi bertanya, Kalau aku bukan bermaksud jahat, mengapa aku melarikan engkau? Sebaliknya anak, aku ingin bertanya padamu. Kalau saja aku tidak datang dan menolongmu, Nasib apakah yang akan engkau derita di tangan sungsang tadi? Bukankah engkau tadi diancam pula akan disiksa dengan jarum beracun diingatkan kepada ancaman sungsang tadi, Sukarni bergidik. Ia dapat membayangkan apa yang akan terjadi, apabila tidak direbut dan dibawa lari kakek ini. Akan tetapi sebaliknya sekarang, apakah di tangan kakek ini pun dirinya bernasib lebih baik? Bukankah sekalipun sudah kakek-kakek, orang ini pun juga laki-laki? Ketika itu sudah dini hari. Si Udu tidak ingin memperpanjang urusan dan kesalahpahaman gadis yang ditolong ini. Katanya dengan halus, Anak, malam sudah hampir pagi. Tidak baik engkau terlalu lama di sini, Dan tentu kepergianmu malam ini, Membuat perguruan geger, Sindu berhenti sejenak, Lalu terusnya, Anak, engkau boleh percaya dan boleh tidak percaya. Dan kalau engkau ingin memuaskan hatimu dengan menuduh aku seorang bando tua, silahkan. Akan tetapi yang benar, Apa yang aku lakukan ini, Bukan lain hanya untuk menolong dan menyelamatkan engkau dari malapetaka yang mengerikan. Tiada maksud lain. Mari kuantar engkau pulang ke rumah perguruan Tuban. Atau, kau berani pulang sendiri tanpa aku antarkan terbelalak gadis ini mendengar ucapan Sindu. Benarkah kakek ini merebut dari tangan sungsang tanpa pamrih apa-apa? Benarkah ucapan kakek itu merupakan pencerminan hati dan bukan hanya menutupi maksudnya yang buruk? Oleh perasaannya ini, Sukarni ragu-ragu dan bertanya. Tapi, Tapi kalau benar engkau mengulurkan tangan menolong, Mengapa mbak kiyu redmi kau biarkan di tangan laki-laki itu hem, Sindu menghela nafas? Mengapa engkau menanyakan tentang dia? Apakah engkau tak ingat lagi kepada peristiwa-peristiwa yang tadi berlangsung di depan hidungmu sendiri? Dan apakah engkau lupa oleh pukulan saudara seperguruanmu sendiri, Maupun bujukan-bujukannya terdiam? Sukarni mendengar pertanyaan Sindu. Tetapi dalam benaknya kembali terbayang apa yang tadi ia saksikan dan alami. Tadi ia dipukul dua kali oleh Ratmi. Dan tadi ia pun menyaksikan sikap Ratmi kepada Sung Sang, Yang membuat gadis ini bergidik dan memejamkan matanya. Seakan di depan matanya sekarang berlangsung apa yang dilakukan Ratmi dan laki-laki itu. Kemudian dalam rongga telinganya Terni yang kembali suara bujukan Ratmi, Yang menganjurkan supaya dirinya menyerah pula, seperti yang dia lakukan. Anak, tentu engkau tahu alasanku, mengapa hanya engkau yang ku bawa pergi. Dia sudah merasa bahagia di samping Sung Sang, sebagai kekasihnya. Maka tepat pula kiranya aku membiarkan dia. Sebab betapa penasaran saudara seperguruanmu itu, Apabila dengan paksa aku pisahkan dengan kekasihnya, Tiba-tiba Sukarni menjatuhkan diri berlutut di depan Sindu sambil menangis. Lalu terdengar kata-katanya yang tidak lancar, Paman, oh, maafkan aku yang bermata buta dan kurang ajar ini. Ahaha Paman apa yang akan aku derita, di tangan Sundal busuk dan, laki-laki biadap itu? Paman, budimu amat besar sekali. Bagaimanakah aku, bisa membalas? Sudahlah, anak, bangkitlah, sahut Sindu sambil menggerakkan tangannya mengebut, Sehingga mau tak mau Sukarni tak kuasa bertahan dan berdiri. Malam sudah hampir pagi. Engkau harus cepat pulang, agar ketuamu tidak gelisah memikirkan engkau, Tapi, tapi, bagaimanakah aku harus melakor? Mbak Kiyu Ratmi tak pulang bersama aku. Apakah hal ini tidak menimbulkan kecurigaan Sindu mengerti pula kekhawatiran gadis ini? Katanya, anak, katakan saja bahwa di jalan engkau ditolong orang. Akan tetapi saudaramu dibawa pergi penculik itu, dan tak tahu entah dibawa kemana, Kalau saya boleh bertanya, siapakah sebenarnya paman ini? Tanya gadis ini agak ragu. Tidak ada harganya namaku kau perkenaikan kepada ketua perguruanmu. Cukup kiranya jika engkau mengatakan, seorang kakek yang tak mau menyebut namanya telah menolongmu, Tapi, tapi, sudahlah anak, mari kita lekas pulang, Sindu yang tak ingin menyebut namanya, tak memberi kesempatan gadis itu mendesak. Mari kau kugandeng, agar perjalanan lebih cepat, tanpa menunggu persetujuan gadis itu, lengan Soekarni sudah disambar dan dibawa melompat, lalu lari cepat sekali. Gadis ini menjerit kecil saking kaget, karena tahu-tahu tubuhnya sudah melayang seperti terbang. Dalam hatinya menjadi kagum kepada kakek ini. Ternyata seorang kakek yang sakti mandraguna, pantas saja sung sang tadi tidak berdaya. Akan tetapi ketika makin cepat Sindu lari, angin yang amat dingin dan kencang membuat metu dan telinganya pedas dan sulit untuk bernapas. Maka gadis ini kemudian memejamkan kedua matanya, lalu menggunakan kedua tangannya untuk menggelantuk pada tangan kanan Sindu. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Soekarni ini, malah membuat Sindu dapat bergerak lebih cepat lagi, sehingga mempercepat tibanya di tempat tujuan. Dalam keadaan seperti ini, gadis itu hanya merasa tubuhnya melayang-layang seperti terbang. Akan tetapi gadis ini tak berani membuka matanya, karena ngeri melihat pohon-pohon dan batu-batu berkelebat cepat di samping tubuhnya. Angin yang kencang membuat agak sulit untuk bernapas, sedang dalam merongga telinganya terdengar suara gemerubuk dan berdesing tanpa berhenti. Setelah beberapa lama dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba Soekarni merasa tubuhnya berhenti mendadak. Dirinya sudah berdiri di atas tanah. Ia membuka matanya. Tetapi ah, baru saja matanya terbuka, ia melihat berkelebatnya bayangan manusia yang amat cepat sekali. Ternyata kakek yang sudah menolongnya itu telah pergi sebelum dirinya dapat mengucapkan terima kasihnya. Ketika memandang ke depan, tampaklah pagar tembok halaman perguruan tuban, sudah tak jauh di depannya. Hatinya berdebar tak keruan. Bagaimanakah nanti harus memberi laporan kepada Seng Ketua? Dirinya diculik bersama-sama dengan Ratmi, akan tetapi sekarang hanya dirinya seorang yang pulang dengan selamat. Akan tetapi malam sudah hampir pagi. Sebagai seorang gadis, terlalu lama di tempat ini akan berdekatan dengan bahaya. Maka walaupun hati berdebar, ia melangkah juga menuju pintu gerbang. Diam-diam hatinya memang merasa menyesal sekali, mengapa Ratmi jatuh hati kepada laki-laki ganas dan kejam itu. Apakah Ratmi dapat hidup bahagia sebagai kekasih seorang laki-laki tampan? Akan tetapi wataknya tak bisa dipercaya itu? Ah, masa bodoh katanya seorang diri sambil mempercepat langkahnya, menuju pintu gerbang rumah perguruan malam itu sekalipun bulan hampir penuh menghias angkasa tetapi keadaan cukup menegangkan. Tak lama lagi perahu rombongan pengantin Ratuhan dan Sari dan Pangeran Pekik yang boyong ke Surabaya, hampir lewat tak jauh dari pantai Tuhan. Maka sejak sore hari, Madubala dan kawan-kawannya sudah mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Demikian pula pasukan-pasukan penyelam maupun ahli renang di laut, telah mempersiapkan diri untuk bertempur melawan musuh. Sedang perahu-perahu kecil telah disiapkan pula di tempat terlindung, dan apabila mereka telah mendengar aba-aba yang berwujud lengking nyaring dan panjang, pasukan Surabaya dan Gagak Kerimang itu akan segera bergerak untuk menggagalkan usaha musuh. Sebagai hasil sindu menyelidik, mereka sudah dapat memperhitungkan kekuatan lawan. Lebih-lebih Yoga Suara dan Madubala sudah pernah mencoba berkelahi melawan Menak Kunjono dan Aras Pepet, sehingga bagi pihak lain, musuh yang berbahaya hanyalah Rara Inten, Jaluraga dan Wirosukra. Ada pun Kirtaji, Perembun, Wong Sodipo, Kamilah, Wanengboyo, Wigati, Menak Kunjono maupun Aras Pepet, untuk sementara akan dapat ditahan oleh tokoh-tokoh Gagak Kerimang yang lain di samping para tokoh Mataram yang menjadi penumpang perahu rombongan pengantin palsu. Dari Mataram menurut rencana Ratuan Dansari, akan dikirim senopati-senopati pengpengan, antara lain Ki Juru Kiting, Adipati Manduro Rejo, Adipati Uposonto, Tumenggung Suro Agul-Agul dan beberapa orang panglima lain yang gagah perkasa. Kalau mereka yang akan beradu kekuatan ini, masing-masing diliputi oleh ketegangan, sebaliknya para penduduk yang tak tahu apa-apa, menggunakan waktu malam yang disinari bulan hampir penuh ini, menggerombol dan bersukaria di halaman. Sedang bocah-bocah saling berkejaran, berteriak-teriak dan saling tertawa. Sama sekali mereka tidak menyadari, bahwa tak lama lagi akan jatuh korban-korban jiwa manusia. Mendekati tengah malam, terdengarlah suara terompet yang nyaring dari arah lautan. Memecah sunyi malam di bawah angin laut yang berhembus kencang. Dari arah barat dan jauh, tampaklah lampu berkelip-kelip di atas permukaan laut, bergoyang-goyang seirama dengan gerak gelombang. Itulah perahu rombongan pengantin yang sedang boyong ke Surabaya. Lampu-lampu dalam jumlah banyak yang semula hanya seperti kunang-kunang yang beterbangan di atas permukaan air itu, makin lama berubah keadaannya, dan tampaklah titik-titik hitam dari perahu. Layar-layar yang terpanjang pada perahu-perahu nampak putih terkena sinar bulan yang kuning emas. Makin dekat perahu-perahu rombongan pengantin itu, makin terdengar jelas suara terompet yang mengumandang, lampu-lampu yang semula hanya seperti kunang-kunang itu sekarang keadaannya lebih nyata. Ternyata lampu-lampu itu warna-warni merah, kuning, hijau, putih, biru bergantungan di sekitar geladak perahu dan di tiang layar. Pemandangan itu indah sekali dan menyedapkan diandang. Semakin dekat, di samping warna-warni lampu itu memberi pemandangan yang indah dan menyedapkan, suara gamelan yang mengalun di atas perahu tersebut nikmat didengar pula. Sekalipun gamelan tersebut suaranya agak dikacau oleh suara deburan ombak, namun merupakan hiburan yang menyenangkan sekali bagi mereka yang sedang berperahu, dan yang tampak di kanan kirinya hanya air melulu. Di tengah suara gamelan yang mengalun nikmat didengar itu, bermunculanlah perahu-perahu kecil warna hitam yang meluncur cepat menuju ke arah rombongan perahu. Seakan perahu-perahu kecil itu adalah ikan-ikan besar yang meluncur cepat di atas permukaan air, melihat munculnya beberapa buah perahu kecil hitam dan arahnya berlawanan dengan rombongan perahu tersebut, Kijuru Kiting yang memimpin perahu perang dan bergerak paling depan segera memberikan aba-aba supaya semua anak buah perahu bersiap siaga menghadapi seragapan musuh. Perintah ini oleh Nahkoda langsung diperintahkan kepada awak perahu. Sibuklah awak perahu dengan senjata masing-masing. Akan tetapi diam-diam awak perahu yang berkewajiban menjaga meriam, menjadi haran. Mengapa tidak diperintahkan untuk menembak perahu-perahu kecil itu dengan meriam? Daripada ragu-ragu dan bimbang, maka salah seorang dari penjaga meriam itu berteriak. Oh hoi ii. Mengapa tidak kita tembak saja dengan meriam? Jangan terdengar suara jawaban yang menyaring dari suara Kijuru Kiting. Di antara perahu-perahu lawan adalah perahu-perahu teman kita sendiri. Kita tak dapat membedakan mana lawan-mana kawan, alasan Kijuru Kiting itu tidak salah. Perahu-perahu kecil tanpa lampu, yang meluncur cepat itu, memang sulit diberdakan mana perahu lawan dan mana perahu kawan. Sebab sekalipun bulan menghias angkasa, tanda-tanda pada perahu tidak nampak. Apabila kurang hati-hati memang bisa keliru dan merugikan kawan sendiri. Kijuru Kiyung yang berkedudukan sebagai Panglima Angkatan Laut, maupun Adipati Manduro Rejo, Adipati Uposonto, Tumenggung Suro Agul-Agul dan beberapa tokoh sakti lain dari ma'aram yang memperkuat rombongan ini, masing-masing menebarkan pandang mata penuh kesiagaan. Benar rombongan ini merupakan rombongan palsu. Namun mereka takkan membiarkan lawan menimbulkan kerugian. Dari seluruh isi perahu yang merupakan prajurit-prajurit angkutan laut mataram yang pilihan itu, semua dalam keadaan siaga tempur. Keadaan saat itu memang amat menegangkan. Sebab perkelahian di atas laut, jauh berbeda dengan di daratan. Yang tak hati-hati sulit ditolet juanya apabila tercebur dalam laut. Lebih-lebih kalau perahu menjadi bocor oleh perbuatan penyelam lawan. Sesuai dengan rencana yang sudah dibicarakan dalam rumah perguruan Tuban, yang mempunyai bagian menyerbu perahu pengantin adalah menekun Jono, aras pepet, dibantu oleh Wongso Dipo, istrinya, Wigati dan Wiro Sukro. Maka enam orang ini dalam sebuah perahu dan perahu itu meluncur cepat sekali, seperti anak panah lepas dari busur, langsung menuju ke arah perahu pengantin yang dihias oleh lampu warna-warni dan janur kuning. Enam orang tokoh ini berdiri tegak di atas perahu tanpa membuka mulut. Pandang mati mereka tak berkedip, memperhatikan keadaan di atas geladak perahu pesiar yang dipergunakan pengantin itu. Akan tetapi mendadak enam tokoh yang mau menyerbu perahu pengantin ini kaget. Lalu dengan amar sigapnya Wigati merebut kemudi perahunya membanting haluan ke kiri untuk menghindarkan perahunya dari tubrukan perahu kecil hitam itu, yang meluncur cepat sekali dari arah depan. Berak! Aih! Terdengar suara tubrukan yang keras sekali. Ternyata walaupun Wigati sudah sigap merubah haluan perahu, tubrukan tak bisa dihindarkan. Perahu kecil tersebut moncongnya menabrak dinding perahu mereka di bagian belakang. Saking kerasnya tubrukan tersebut, perahu tokoh semeru ini sampai terpental. Dan begitu terjadi tubrukan keras tersebut, terdengar suara ayah seruan kaget dari mulut Wigati dan Kamilah. Akan tetapi seruan kaget ini, terutama bukan karena tubrukan hebat pada perahunya itu. Melainkan terlihatnya tiga bayangan manusia yang melesat dari atas perahu yang menubruk tersebut, seperti burung-burung raksasa. Di samping gerakan tiga orang itu cukup cepat, juga indah dipandang. Dua orang yang lain kemudian hindap pada perahu yang bergerak menyusul di belakangnya, sedang yang seorang melesat ke arah perahu yang bergerak di belakang perahu tokoh semeru itu. Peristiwa yang tidak terduga ini tentu saja membuat mereka kaget sekali. Untung mereka terdiri dari tokoh-tokoh sakti. Dalam kagetnya mereka tak menjadi gugup. Akan tetapi sebaliknya, awak perahu ini dalam kagetnya tak kuasa menahan mulut dan berteriak ribut. Begitu perahu yang mereka tumpangi oleng dan bocor awak perahu makin menjadi ribut dan geger lagi. Air yang kuat membanjir masuk dari bagian dinding belakang yang berlobang dan pecah. Keadaan itu tentu saja membuat awak perahu kebingungan. Pada mulanya Wong Sodipo dan yang lain membentak-bentak marah, memerintahkan awak perahu supaya tidak ribut. Diperintahkan kepada mereka, agar para awak perahu tersebut berusaha menambal bagian yang berlobang dan pecah, sambil menguras air yang sudah menerobos masuk. Akan tetapi manakah mungkin awak perahu tersebut dapat melakukannya, karena air yang membanjir masuk dari bagian yang berlobang itu amat deras. Akibatnya makin banyaklah air yang membanjir masuk. Perahu kecil tersebut tinggal beberapa bagian saja yang masih tampak di atas permukaan air. Semua orang makin menjadi ribut dan geger. Khawatir kalau mereka ikut tenggelam bersama perahu mereka. Melihat keadaan itu, kalau semula enam orang tokoh pengpengan tersebut masih dapat menguasai perasaan, sekarang sudah lain. Sekarang mereka menjadi sadar bahwa perahu yang mereka tumpangi ini, tak mungkin bisa dipertahankan lagi. Tak lama lagi perahu tersebut akan tenggelam. Secepatnya pula mereka harus memperoleh ganti perahu yang tidak bocor. Mereka segera berteriak memanggil perahu kawan. Teriakan mereka tentu saja amat nyaring dan terdengar dari jarak yang cukup jauh. Kawan-kawannya mendengar pula teriakan Wong Sodipo dan kawan-kawannya itu. Akan tetapi sekutunya memperoleh kesulitan, karena tanpa terduga mereka telah terlibat dalam pertempuran, yang sama sekali tidak pernah mereka duga. Ternyata di antara perahu-perahu yang berseliwaran bergerak tadi bukan perahu kawan sendiri melulu, tetapi bercampur dengan perahu lawan. Baru mereka sadar dan tahu kalau lawan, sesudah mereka mulai diserang. Tak mengherankan kalau perahu-perahu Wong Sodipo dan sekutunya tersebut begitu meluncur ke air segera terlibat pertempuran dengan lawan. Sebab pasukan Surabaya dan pasukan Gagak Rimang sudah siap-siaga sejak sore hari. Di atas permukaan laut, bagaimanapun juga pasukan Surabaya maupun pasukan Gagak Rimang lebih unggul, karena pasukan itu merupakan pasukan laut dan sudah terlatih dan berpengalaman. Bagi mereka, perahu adalah ibarat kuda bagi mereka di daratan. Maka pasukan Surabaya maupun Gagak Rimang ini, amat mahir sekali mengemudikan perahu. Bukan hanya itu, mereka pun merupakan pasukan yang pandai sekali berenang dan menyelam. Maka dengan garang, pasukan pilihan dari Gagak Rimang dan Surabaya ini, dalam waktu tak lama dapat menenggelamkan beberapa buah perahu, di samping sudah merobohkan beberapa orang. Yang menjadi pertanyaan, siapakah yang sudah mengemudikan perahu kecil yang sengaja menabrak perahu yang ditumpangi oleh Wong Sodipo dan kawan-kawannya tadi? Dan siapapulakah tiga sosok bayangan yang melesat tinggi, kemudian beralih ke perahu lain itu? Tiga sosok bayangan yang melesat tinggi setelah terjadinya tubrukan hebat itu, bukan lain adalah Madubala. Yoga Suara dan Hesti Wiro. Sedang yang mengemudikan perahu adalah Madubala. Sesuai dengan watak Madubala yang suka main ugal-ugalan, maka dalam usaha mengalahkan lawampun, Madubala menggunakan siasat yang ugal-ugalan pula. Begitu memperoleh laporan bahwa Wong Sodipo, Kamilah, Wigati, Wiro Sukro dan dua orang tokoh belambangan yang tiga hari yang lalu berhasil dikalahkan dalam sebuah perahu, Madubala segera mengajak Hesti Wiro dan Yoga Suara menumpang dalam sebuah perahu. Setelah tahu bahwa Wong Sodipo dan kawan-kawannya dengan perahu agak besar langsung menuju ke perahu yang disangka merupakan perahu pengantin, Madubala mendahului perahu Wong Sodipo. Karena perahu yang ia pergunakan hanya perahu sampan biasa, maka tanpa memutar haluan, ia sudah dapat membalikan arah perahu. Ialah bagian yang semula di depan, sekarang menjadi bagian belakang. Madubala yang dibantu oleh Yoga Suara dan Hesti Wiro, dapat mendayung amat cepat sekali. Perahu yang kecil itu meluncur seperti anak panah lepas dari busur. Dan kemudian begitu perahu yang mereka tumpangi menubruk bagian belakang perahu Wong Sodipo, tiga orang sakti ini sudah meminjam tenaga tubrukan untuk melesat tinggi. Itulah sebabnya Kamilah dan Wigati tadi berteriak ayah saking kagum. Begitu mereka melesat dan perahu yang tenggelam, Yoga Suara dan Hesti Wiro segera melayang ke atas sebuah perahu kecil yang datang mendukati, seakan datang untuk memberi pertolongan. Ternyata kemudian bahwa perahu kecil yang menghampiri itu, adalah perahu sampan yang didayung oleh sindu seorang diri. Akan tetapi sebaliknya Madubala tidak mau mengikuti jejak Yoga Suara dan Hesti Wiro. Tokoh sakti yang ugal-ugalan itu, begitu melesat dari perahu yang semula ditumpangi meluncur ke arah sebuah perahu berlayar tiga yang bergerak di belakang perahu Wong Sodipo yang tadi sengaja ia tabrak. Belum juga kakinya dapat menginjak geladak perahu yang akan dipergunakan menyelamatkan diri dari bahaya tenggelam itu mendadak Madubala merasakan sambaran angin yang kuat dari bawah di samping bentakan yang amat nyering. Mampuslah Madubala sadar bahwa sambaran angin dari perahu itu merupakan serangan berbahaya. Ia kaget, tetapi tak menjadi gugup. Jari dan ibu jari kaki kanan cepat menjepit bagian atas tumit kaki kiri, sehingga dapat menahan luncuran tubuhnya. Gerakan itu dibarengi dengan gerakan jungkir balik sambil menggerakkan dua tangannya untuk mendorong. Angin yang dasyat segera keluar dari telapak tangan. Terdengar suara orang memekik nyering, lalu disusul oleh robohnya tubuh dua orang di atas geladak, terpukul oleh dorongan Madubala, sebagai serangan tangkisan dan balasan, atas serangan orang tadi. Begitu Madubala dapat menginjakan kaki di geladak kapal, tokoh ugal-ugalan ini terkekeh. Hehehe, sungguh amat kebetulan. Tanpa sengaja aku sudah mengungsi keperahumu, nona Inten tanpa sengaja ternyata Madubala sudah kesasar keperahu yang ditumpangi Rara Inten, bersama beberapa murid tuban. Memang sarni maupun kedasih yang terpengaruh oleh Rara Inten memberi persetujuan beberapa orang murid tuban yang terpilih, membantu gerakan persekutuan itu untuk menghadang rombongan pengantin. Akan tetapi sekalipun begitu baik sarni maupun kedasih tidak berani membantu secara terang. Hal itu untuk menjaga keselamatan perguruan itu sendiri, mengingat tuban merupakan bagian kekuasaan Mataram pula. Kalau terang-terangan ikut memusuhi, tidak urung perguruan tuban bisa dimusuhi oleh Mataram maupun tuban sendiri. Mengingat hal tersebut, maka baik sarni maupun kedasih tidak ikut serta ambil bagian dalam gerakan penghadangan ini. Berhadapan dengan Madubala ini, Rara Inten mendelik dan sepasang matanya yang indah itu menyala seperti mengeluarkan api. Rara Inten, tokoh gagak rimang yang paling dibenci bukan lain adalah Madubala ini. Sebab ketika dirinya bersama guru dan saudara-saudara perguruannya ditawan di karta, Madubala yang wajahnya buruk ini sudah sengaja memfitnah nama baik gurunya Anjani dan dirinya. Fitnah yang menimbulkan dendam dalam hati Rara Inten ini seperti sudah diceritakan dalam cerita Ratuhan dan Sari adalah ucapan Madubala yang mengatakan bahwa Anjani ketua perguruan tuban adalah benar seorang gadis. Seorang wanita yang tidak pernah menikah akan tetapi sudah mempunyai seorang anak perempuan. Oleh Madubala dikatakan bahwa anak yang lahir itu bukan lain adalah Rara Inten. Sedang siapakah ayahnya? Madubala tanpa malu lagi mengaku sebagai ayahnya. Dengan demikian, Madubala mengumumkan kepada orang bahwa antara Anjani dan Madubala ketika muda terjalin hubungan cinta gelap, dan lahirlah seorang anak perempuan, Rara Inten. Karena benci setengah mati dan bercita-cita untuk dapat membunuh Madubala ini maka tanpa sengaja sekarang bisa berhadapan sepasang meter Rara Inten menyala menyinarkan api. Tiba-tiba wanita yang cantik seperti bidadari ini ketawa mengikik, tetapi jelas bahwa dalam dadanya bergejolak kemarahan. Hai hai hik, pucuk di cinta ulam tiba ibarat seekor anjing engkau mencari gebuk. Hem agaknya arwah guruku sudah menuntun engkau supaya berjumpa dengan aku. Huhuh, malam ini engkau harus mampus dalam tanganku mampus. Hei 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 gampangnya balas Madubala mengejek. Tiba-tiba saja terpikir oleh Madubala, untuk mengadu kembali peristiwa yang sudah lalu. Bukankah dengan meminjam mulut Rara Inten sendiri semua orang bakal mendengar dongeng tentang hubungan gelapnya dengan Anjani yang melahirkan anak jadah Rara Inten walaupun pengakuan itu hanyalah fitnah dan isapan jempol, akan tetapi sedikit banyak hal tersebut dapat mempengaruhi pendapat umum dan menimbulkan pula perasaan bimbang dan ragu. Inten, engkau menyebut bahwa arwah gurumu Anjani, yang sudah menuntun aku kemari. Mengapa huhuh, engkau mungkir engkau lupa kepada peristiwa beberapa tahun yang lalu dikarta bentak Rara Inten lantang saking tak kuasa menahan kemarahannya. Lupakah engkau dahulu sudah memfitnah diriku dan memfitnah guruku, Ibu Anjani fitnah? Apa yang kulakukan Madubala pura-pura bertanya. Keparat kau. Apa yang sudah pernah kau ucapkan ketika itu? Bukankah engkau memfitnah guruku Ibu Anjani, bahwa aku ini sesungguhnya anak kandungnya Madubala disamping seorang tokoh yang suka ugal-ugalan juga seorang yang amat cerdik. Orang yang kurang hati-hati, beradu lidah dengan Madubala bisa tergelincir sendiri. Maka katanya kemudian, eh, apa yang sudah aku katakan? Aku tak pernah mengatakan sesuatu yang mempunyai hubungan dengan engkau dan Anjani, Rara Inten terpancing dan membentak marah. Jahanam kau Madubala. Engkau bisa lupa akan kata-katamu sendiri. Akan tetapi manakah aku bisa lupa? Dahulu, dikarta, kepada orang yang bernama Gupala engkau mengatakan bahwa Ibu Guru Anjani namanya saja gadis, karena memang belum pernah menikah. Akan tetapi diam-diam telah melahirkan seorang anak, dan kau katakan bahwa anak itu adalah aku, ih beberapa orang murid tuban yang mendengar kaget. Maka mereka mengeluarkan seruan tertahan. Dan Rara Inten seperti tidak memperdulikan seruan para murid tuban yang kaget, sudah meneruskan. Huhuh, kemudian engkau mengatakan, bahwa sebabnya Ibu Guru Anjani mengandung dan melahirkan aku adalah karena Ibu Anjani jatuh cinta padamu. Hingga terjadilah hubungan gelap, ih lagi-lagi beberapa orang murid tuban yang mendengar berseru tertahan karena kaget. Akan tetapi diam-diam beberapa orang murid tuban menjadi bimbang dan terpengaruh. Apakah itu benar fitnah? Ataukah itu sesungguhnya merupakan pengakuan, bahwa Rara Inten memang anak Anjani sendiri? Madu bala terkekeh gembira dapat memancing Rara Inten. Hehehe, siapa yang bilang apa yang dahulu aku ucapkan hanya fitnah dan isapan jempol. Hmm, Inten, engkau tak tahu rahasia itu, maka engkau sudah bersikeras menolak, dan malah kepada ayahmu sendiri bersikap kurang ajar, keparat. Siapa yang sudi mempunyai ayah seperti macamu Rara Inten melengking marah. Hehehe, engkau tak mau mengaku diriku ini sebagai ayahmu, tidak mengapa. Tapi, tapi apa potong Rara Inten lantang? Bukalah telingamu lebar-lebar, hai orang tua yang wajahnya buruk. Aku ini adalah keturunan Bupati Pondorogo. Ayahku bernama Saketi. Jangan engkau membuka mulut sembarangan. Tahu hehehe, engkau tahu buntutnya tak tahu kepalanya. Dengarlah anakku, dahulu, karena ibumu Anjani merasa malu, maka dia minta persetujuanku untuk menitipkan anak itu kepada Bupati Pondorogo. Kemudian Bupati Pondorogo mempercayakan pemeliharaan itu kepada ayahmu Saketi, Hektometer, Madubala terpaksa menghentikan kata-katanya sambil melesat ke samping. Sebab Rara Inten sudah tak kuasa menahan sabarnya lagi sudah menyerang dengan dua belah tangan yang jari-jarinya terbuka membentuk cakar untuk menjengkram. Gerakannya cepat sekali, dan dari sambaran tangan gadis itu keluar tenaga kuat yang tidak nampak. Para murid tuban cepat-cepat melompat dan menyisih ke pinggir geladak, agar tidak terkena akibat dari perkelahian yang sudah berlangsung itu. Akan tetapi sekalipun begitu, diam-diam timbulah rasa bimbang dalam hati mereka. Sebab dari pengakuan Madubala, gadis yang bernama Rara Inten ini adalah anaknya. Akan tetapi agaknya Rara Inten malu mengakui Madubala sebagai ayahnya, sehingga tak mau mengakui sebagai ayahnya. Ya, para murid tuban ini tidak sadar sudah terjebak dalam siasat Madubala yang memang suka ugal-ugalan. Dan walaupun apa yang dilakukannya sekarang ini hanya isapan jempol belaka, namun orang yang tak tahu sudah terpengaruh. Dan untuk mempengaruhi pendapat umum, Madubala masih mengoceh lagi. Dalam pada itu ia pun seorang cerdik. Ia sengaja membakar kemarahan Rara Inten. Sebab dengan terbakarnya rasa marah gadis itu, dirinya bakal memperoleh keuntungan. Inten. Kurang ajar kau. Engkau apakah akan menjadi seorang anak yang tak berbakti? Bukan saja engkau tak mengakui aku sebagai ayah, bahkan engkau berani memusuhi ayahmu sendiri Jahanam. Keparat kau. Aku bukan anakmu. Engkau bukan ayahku. Mampuslah sambil membentak marah, Rara Inten sudah melesat dan menerjang maju dengan dua belah tangannya bergerak cepat sekali mencengkeram lawan. Dalam marahnya dan ingin lekas dapat mengalahkan lawan, Rara Inten telah menggunakan ilmu tangan kosong bernama Cakarsetan. Ilmu ampuh, warisan dari Ki Ageng Selokaton, Guru Ronggolawe Tuban, yang diperoleh dari catatan dalam Pedang Jati Ngarang. Seperti pernah diceritakan dalam cerita Ratuan Dansari, bahwa warisan ilmu sakti dari Ki Ageng Selokaton itu sesungguhnya dua macam. Ialah ilmu yang bersifat bersih bernama Sakti Mandraguna dan yang sesat Cakarsetan. Sayang catatan tersebut sudah dirampas jaka pekik. Yang dapat diingat dan dilatih oleh Rara Inten, melulu ilmu sesat yang bernama Cakarsetan itu. Hal ini memang tidak aneh. Karena Rara Inten ketika itu terburu waktu, maka yang gampang dipelajari, hanyalah ilmu sesat tersebut. Tentunya para pembaca masih ingat, bahwa dahulu di Pondok Beligo, Rara Inten ditundukan oleh gadis baju kuning, yang kemudian diketahui bernama Damayanti, dengan ilmu yang sama. Akan tetapi karena Damayanti merupakan keturunan Ki Ageng Selokaton sebagai pencipta ilmu tersebut, maka gadis baju kuning itu lebih menguasai ilmu tersebut dibanding dengan Rara Inten. Sekarang dalam marahnya Rara Inten langsung menggunakan ilmu tersebut. Maksudnya memang agar dalam waktu singkat dapat mengalahkan lawan. Sambil mencoba pula sampai di manakah kemajuan yang ia peroleh, setelah bertahun-tahun secara tekun ia melatih ilmu tersebut. Memang keadaan Rara Inten sekarang ini tak dapat disamakan dengan keadaannya tiga atau empat tahun yang lalu. Ia sudah memperoleh kemajuan yang pesat sekali. Semua gerakannya jauh lebih cepat apabila dibandingkan dengan dahulu. Juga cengkeraman-cengkeramannya lebih berbahaya, setiap saat dapat membunuh lawan. Dan diam-diam, Madu Balakagum juga menyaksikan gerak Rara Inten yang cepat itu. Bukan saja sambaran cengkeraman itu amat berbahaya, tetapi dan setiap sambaran cengkeraman itu menyambar angin bujijat dan menyebarkan bau yang tidak enak. Bau tersebut dapat membuat orang muak dan pening. Maka Madu Balap pun tidak berani semirono menghadapinya. Akan tetapi walaupun dua orang ini berkelahi cepat dan di atas geladak perahu pula. Injakan kaki mereka tidak menimbulkan goncangan apa-apa. Sehingga perahu yang penuh orang itu terapung di atas air seperti biasanya. Semua penumpang yang memenuhi pinggir geladak perahu itu, menonton pertempuran tersebut dengan hati yang tegang dan bergebar. Untung juga bagi Madu Bala, bahwa dalam perahu ini khusus terdiri para murid Tuban, dan tiada tokoh lain. Hingga tak usah merasa khawatir kalau dikeroyok. Kita tinggalkan dahulu Rara Inten dan Madu Bala yang sudah terlibat dalam pertempuran sengit ini. Sebab di laut ini telah pecah pertempuran yang ngegirisi antara kekuatan sekutu Rara Inten, melawan pasukan Angkatan Laut Mataram, pasukan Surabaya dan Gagak Kerimang. Beberapa buah perahu saling tabrak pecah kemudian tenggelam membuat para penumpangnya kelelap pula ke dalam laut. Hanya bagi mereka yang pandai berenang saja, mereka masih bisa melawan maut untuk mencari pertolongan kepada perahu lain. Yang tidak saling tabrak, mereka menggunakan geladak perahu untuk ajang tawur. Berdencingan suara senjata beradu, dan terdengar pula pekek nyaring dari mulut orang yang terluka maupun direnggut maut. Kalau yang berada di atas geladak perahu bercanda dengan maut, maka pasukan penyelam yang bergerak di dalam air pun terlibat dalam perkelahian yang lebih ngegirisi lagi. Sebab pasukan penyelam itu tidak menggunakan alat apa-apa. Mereka dapat menyelam dalam air cukup lama, bukan lain hanya sebagai hasil latihan mereka yang memerlukan waktu lama. Mereka menyelam sambil menahan nafas. Maka bagaimanapun para penyelam itu takkan kuat bertahan dalam air tanpa bernapas dalam waktu yang amat lama. Mereka setiap kali membutuhkan waktu menyembul ke atas permukaan air, guna menyedot hawa yang mereka perlukan untuk mempertahankan hidup. Maka dapat dibayangkan betapa kesulitan para penyelam ini, kalau sudah terlihat bertempur melawan musuh di dalam air. Kecuali tidak dapat memandang dengan terang seperti di atas permukaan air, berhadapan pula dengan bahaya kehabisan nafas. Akan tetapi kegunaan pasukan penyelam ini amat besar. Sebab dapat menyerang tanpa diketahui lawan, tahu-tahu perahu sudah bocor oleh perbuatan para penyelam yang melubangi dinding perahu. Sungguh ngegiri siapa yang terjadi di laut sebelah utara Tuban sekarang ini. Air laut berubah warnanya menjadi merah, digenangi oleh darah manusia. Mayat manusia terapung di atas air, tetapi sebagian besar menjadi mangsa ikan-ikan buas yang memperoleh kesempatan berpesta pora daging manusia. Padahal rombongan perahu yang disergap oleh Rara Inten dan kawan-kawannya ini hanyalah rombongan palsu. Mereka tak akan menemukan ratuhan dan sari maupun pangeran pekek. Sebab rombongan perahu yang sesungguhnya bergerak di tengah, jauh dari jangkauan pandangan metu dari darat. Maka rombongan pengantin itu tanpa gangguan bergerak langsung menuju Surabaya. Adapun Wongso Dipo, Kamilah, Wigati, Wiro Sukro, Menak Kunjono maupun Aras Peket yang perahunya pecah, dalam waktu tak lama sudah memperoleh pertolongan sebuah perahu cukup besar. Dengan tergesa mereka melompat ke atas perahu tersebut dengan hati lapang, tanpa memperdulikan para awak perahu yang diancam oleh bahaya kelelap dan disongsong maut. Akan tetapi ternyata rasa lega mereka itu segera berubah dengan rasa kaget, ketika mereka menyaksikan tiga orang kakek berdiri di atas geladak, dan salah seorang di antara kakek itu ketawa terkekeh-kekeh. Wajah Wongso Dipo dan Kamilah berubah agak pucat ketika melihat yoga suara. Suami istri ini belum melupa kepada peristiwa yang terjadi belasan tahun yang lalu. Mereka mengeroyok yoga suara, dan ternyata mereka tidak berdaya. Akan tetapi perasaan itu segera mereka tekan. Sekarang menghadapi yoga suara dan kawan-kawannya bukan seorang diri. Apa yang harus dibuat takut? Sungguh hebat siasat Madubala dan kawan-kawannya ini dalam usaha menggunakan perahu untuk menabrak perahu Wongso Dipo sehingga perahu itu tenggelam. Begitu orang membutuhkan perahu, mereka membawa perahu cukup besar dan menolong. Tidak taunya bahwa mereka terjebak dalam perahu ini, agar tidak dapat mendekati rombongan perahu. Adapun menak kunjono dan aras pepet, wajahnya menjadi merah padam saking marah. Pengalaman mereka dikalahkan tiga hari yang lalu, saat sekarang inilah kesempatan baik untuk menuntut balas. Lawan hanya terdiri dari tiga orang, sedang pihak mereka enam orang. Dengan demikian, mengeroyok dua pun tiada halangan. Jahanam. Mampuslah terdengar bentakan nyaring dari mulut menak kunjono. Belum juga lenyap suara bentakannya tubuh dua orang tokoh belambangan itu sudah melesat maju, menerjang ke arah yoga suara. Melihat kakak beradik seperguruan tersebut menyerang dan mengeroyok yoga suara, terdengarlah ketawa hesti wiro yang terkekeh dan mengejek, hehehe, tiga hari yang lalu kamu diberi ampun. Apakah kamu sudah lupa? Atau kamu memang ingin digebuk babak belur lagi sampai mampus? Dan lupakah akan janji bertanding di gunung pandan menak kunjono dan aras pepet tidak menanggapi ejekan kakek itu, dan terus menyerang dengan ganas. Mereka percaya, apabila mengeroyok tentu akan dapat mengalahkan yoga suara. Adapun kawan-kawannya agak kagum mendengar ucapan kakek jangkung yang belum dikenal itu. Benarkah menak kunjono dan aras pepet telah dihajar oleh yoga suara ketika terjadi pengacauan yang dilakukan sungsang malam itu? Pantas mereka terlambat pulang. Ternyata terlibat dalam pertempuran dengan lawan. Akan tetapi dalam keadaan sekarang mi, mereka menyadari, bahwa apabila penyergapan ini sampai gagal, bakal mempunyai buntut panjang. Dalam pertempuran melawan musuh tidak kenal aturan segala macam. Semua perbuatan dihalalkan untuk memperoleh kemenangan. Maka Wong Sodipo saling lirik dengan istrinya. Setelah saling mengangguk, suami istri Semeru ini sudah mengikuti jejak menak kunjono dan aras pepet. Suami istri ini sudah melompat maju menerjang Hesti Wiro. Hesti Wiro menghindari terjangan suami istri Semeru itu dengan terkekeh. Hehehe, yoga suara. Tanyakan dulu kepada dua tokoh belambangan yang pengpengan itu. Jadi atau tidakkah tantangannya tiga hari yang lalu sesudah mereka engkau pukul sampai muntah darah? Bukankah mereka menantang tiga bulan lagi di puncak gunung pandan? Tetapi mengapa sekarang datang lagi? Apakah dia sudah membatalkan tantangannya yang tekebur itu mendengar ucapan Hesti Wiro ini, Wong Sodipo dan istrinya menghentikan terjangannya dan ragu. Sedang Wigati dan suaminya yang telah siap untuk menerjang dan mengeroyok sindu, juga meragu. Benarkah pada tiga hari yang lalu, antara yoga suara dengan dua orang tokoh belambangan ini sudah terjadi bentroh, dan berakhir dengan kekalahan menak kunjono dan aras pepet? Kalau benar mengapa orang yang sudah mengucapkan tantangan itu, menjilat sendiri ludahnya yang sudah dimuntahkan? Ia tak setuju dengan sikap macam itu. Sebab Wong Sodipo mengagulkan diri sebagai tokoh pertama dari perguruan lurus bersih. Ia merasa malu kalau benar begitu kejadiannya. Saudara kunjono dan saudara pepet teriak Wong Sodipo. Benarkah kata-kata orang int mengapa tidak benar sahut Hesti Wiro? Aras pepet muntah darah. Dan menak kunjono meringis karena sambungan tulang pundaknya lepas, betapa marah dan malu menak kunjono maupun aras pepet mendengar itu. Maka sambil tetap berkelahi dengan yoga suara, ia berteriak dan menjawab, Jangan kau dengarkan kata busuk ini kalau menak kunjono bicara segarang ini, bukan lain adalah karena dia tidak melihat madu bala. Dalam pada itu saat sekarang ini mereka jumlahnya enam orang. Sedang lawan dalam perahu ini, hanya tiga orang saja. Manakah mungkin bisa kalah kalau masing-masing mengeroyok dua? Alasan inilah yang membuat menak kunjono berbesar hati. Kalau bersama aras pepet hanya menghadapi yoga suara seorang, mana mungkin menderita kalah? Mendengar jawaban menak kunjono itu, walaupun diam-diam dapat menduga apa yang sudah terjadi, Tokoh Semeru ini mempunyai pendapat pula, dengan enam orang melawan tiga orang tak mungkin sampai menderita kekalahan. Akan tetapi belum juga mereka bergerak, mendadak terdengar ejekan Hesti Wiro. Hehehe, apakah kamu menggantungkan jumlah banyak untuk mengeroyok kami? Begitukah sikap dari kelompok perguruan yang selalu membanggakan beraliran lurus bersih? Apalagi, hehehe, yang kau keroyok adalah orang gagak rimang yang selalu kamu sebut iblis dan golongan sesat. Apakah kamu tidak malu merah padam wajah Wong Sodipo, kamilah? Wigati maupun Wiro Sukro mendengar ucapan Hesti Wiro itu. Bagaimanapun pula empat tokoh ini merasa ditampar mukanya. Sebab mereka selalu membanggakan sebagai orang-orang dari perguruan yang beraliran lurus bersih. Akan tetapi sekarang ini, mereka sedang berada di atas perahu, hanya disaksikan oleh sejumlah orang yang amat terbatas. Mengapa harus merasa malu? Dalam pada itu sesuai dengan pendapat Rara Inten, bahwa berhadapan musuh dalam perang, tidak ada istilah curang dan gagah perwira. Yang penting berusaha menang. Segala kera dihalalkan guna mengalahkan lawan. Maka kesempatan sebaik ini harus dipergunakan secepatnya, dan tiga orang ini harus dapat mereka robohkan, sebelum bantuan datang. Dan kamilah, sebagai istri Wong Sodipo yang merasa lebih sakti, dan merupakan seorang istri yang selalu menjajah suaminya, tak sabar lagi. Katanya, hai, Wigati dan Wiro Sukro. Sekarang ini tidak pada tempatnya kita mengadu kepandayan berputar lidah. Hayo kita membagi tugas. Robohkanlah kakek kurus itu, dan aku bersama kakakmu akan menghadapi kakek yang cerwet itu. Begitu selesai membentak, kamilah sudah menghunus pedangnya dan menerjang maju. Melihat itu Wong Sodipo pun melompat dan menerjang Hesti Wiro pula, dan pada tangan kanannya sudah terpegang pula pedang yang mengkilap tajam. Tidak mengherankan kalau suami istri Semeru ini, begitu menerjang sudah menggunakan pedang. Mereka menduga bahwa kakek Jangkung yang belum mereka kenal ini, adalah salah seorang tokoh Mataram yang berbahaya. Maka dalam menghadapinya tidak boleh tanggung-tanggung. Lebih-lebih bagi suami istri Semeru ini amat membanggakan kehebatan ilmu pedang perguruannya, yang bernama Pancasari, dan ingin pula dapat mengalahkan lawan dalam waktu cepat, inilah sebabnya tanpa malu lagi, sudah menerjang dengan pedang. Kaget juga Hesti Wiro diterjang dengan dua batang pedang yang gerakannya amat cepat itu. Sambaran pedangnya menerbitkan angin yang dingin, dan berkelebatnya pedang hampir tidak nampak. Akan tetapi dalam kagetnya ia tidak gugup. Ia mengebutkan sepasang tangannya sambil menghindaskan diri meloncat ke samping. Akan tetapi tokoh sakti pengawal rahasia Malaram ini menjadi kaget dan baru sadar, bahwa sekarang ini dirinya di atas geladak perahu. Tempatnya sempit, dalam pada itu sebagian tempatnya sudah dipergunakan yoga suara menghadapi keroyokan menak kunjono dan aras pepet. Maka apabila dirinya bertahan dan melawan musuh ini dengan tangan kosong, dirinya lah yang bakal menderita rugi. Terang-terang terdengar benturan senjata berdencing nyaring. Pedang suami istri Semeru itu menyeleweng, dan terpaksa harus mundur satu langkah ke belakang. Ternyata entah bagaimana Ker Hestiwiro bergerak, tahu-tahu tangan kanan dan kiri Hestiwiro sekarang sudah memegang sebatang tombak Trisula yang pendek. Hestiwiro telah menggunakan sepasang senjatanya, dalam usaha membela diri menghadapi Wong Sodipo dan Kamilah. Tetapi sepasang senjata Hestiwiro ini telah lebih delapan tahun tak pernah digunakan untuk bertempur. Selama delapan tahun belakangan ini, setiap ia menghadapi lawan, cukup menggunakan sepasang tangannya saja. Maka kalau sekarang Hestiwiro menggunakan senjata yang lama tak dipergunakan, membuktikan bahwa Hestiwiro memang tak berani merendahkan suami istri Semeru ini. Begitu Hestiwiro menggunakan sepasang senjata tombak Trisula pendek, ibarat Hestiwiro seekor harimau yang tumbuh tanduk. Sepasang senjata itu berkelebat cepat sekali, menyambar-nyambar kepada dua orang lawan yang mengeroyok. Setelah Wong Sodipo dan Kamilah menerjang maju mengeroyok Hestiwiro, yang belum bertempur tinggal sindu seorang diri. Maka setelah Wigati dan suaminya saling pandang, dua orang ini sudah menerjang maju untuk mengeroyok sindu. Akan tetapi Wigati maupun Wiro Sukro lebih dapat mempertahankan harga diri dibanding dengan Wong Sodipo dan Kamilah. Melihat bahwa sindu tidak bersenjata, suami istri ini merasa malu kalau harus menerjang dengan senjata. Maka suami istri ini mengandalkan keampuhan dua tangan dan kakinya. Sindu mendengus dingin atas serangan suami istri ini. Begitu dua pasang tangan memukul ke arah dirinya sindu tak mau mengalah begitu saja. Ia sadar bahwa dua orang ini bukan tokoh sembarangan. Maka begitu bergerak ia sudah langsung menggunakan ilmunya yang baru, ilmu berkelahi tangan kosong yang bernama Claret Town. Airh, Plak Wigati berseru kaget sambil melompat ke samping. Untung ia cukup hati-hati dan cepat sekali menghindarkan diri. Lambat sedikit saja dalam satu gebrakan ia bisa celaka oleh gerak cepat sindu yang tidak terduga sama sekali. Tadi Wigati heran sekali ketika tiba-tiba lawannya sudah lenyap dari depannya. Semula ia mengira bahwa lawannya dapat menghilang. Untung sekali Wiro Sukro masih dapat menangkap berkelebatnya bayangan sindu yang seperti kilat cepatnya melesat ke arah belakang punggung istrinya. Maka secepat kilat Wiro Sukro menolong, menangkis pukulan sindu. Akan tetapi walaupun Wiro Sukro dapat menyelamatkan istrinya dengan tangkisan tangannya, tak urung Wiro Sukro harus menahan rasa sakit pada lengannya. Ia merasakan lengannya nyeri sekali di samping panas seperti dibakar api. Akibatnya untuk beberapa saat lengannya serasa lumpuh. Sindu memang tidak tanggung-tanggung dalam menghadapi lawan-lawan ini. Ia sadar bahwa lawan dalam jumlah banyak, dan diburu oleh waktu. Makin cepat dapat mengalahkan lawan adalah lebih baik. Itulah sebabnya di samping sindu menggunakan ilmu berkelahi tangan kosong keleret tahun, sekaligus sindu sudah menyalurkan aji dahana muncar ke lengannya. Akan tetapi sekalipun sindu menggunakan aji yang ampuh tersebut, sindu sekarang bukanlah sindu tiga tahun yang lalu. Sebagai seorang murid Ki Ageng Purwoto Sidik yang dilarang melakukan pembunuhan maka apa yang dilakukan sekarang ini hanyalah sekedar untuk mengalahkan lawan saja, tanpa bermaksud untuk membunuh. Akan tetapi sebaliknya begitu berbenturan lengan Wiro Sukro merasakan panas dan seperti lumpuh, tokoh ini menjadi penasaran. Ia tak ingin menderita sakit yang kedua kalinya. Teriaknya kepada Wigati, Gati, gunakan senjatamu begitu berteriak Wiro Sukro sudah menerjang maju dengan goloknya yang besar dan mengkilap tajam. Wigati tidak mau ketinggalan, dengan pedang terhunus sudah mengikuti jejak suaminya. Pecahlah perkelahian sengit sekali antara sindu dengan dua orang pengeroyuknya. Tetapi sindu tetap bertangan kosong. Tubuhnya berkelebat seperti kilat cepatnya menerobos ke sana sini, diselah sambaran golok dan pedang lawan. Hanya kadang kalah saja sindu terpaksa menggunakan sentilan-sentilan jarinya memunahkan serangan lawan. Sambil menggunakan kecepatan bergerak dan kelincahan jari-jari tangannya menyentil, sindu memutar otaknya, apa yang harus dilakukan guna mengatasi lawan ini tanpa membunuh. Perkelahian yang terjadi antara yoga suara dengan menak kunjono dan aras pepet tidak kurang pula sengitnya, sekalipun mereka masih bertangan kosong. Soalnya adalah karena dua orang tokoh belambangan ini ingin sekali menebus kekalahannya tiga hari yang lalu. Kalau perlu, tokoh gagak rimang ini harus mereka bunuh. Sayang sekali bahwa yoga suara bukan tokoh sembarangan. Dalam hal kesaktiannya, ia masih menang setingkat dibanding madu bala. Maka segala usaha aras pepet dan menak kunjono belum juga memperoleh hasil. Para awak perahu itu, sekalipun terdiri dari prajurit-prajurit pilihan yang banyak mengalami perkelahian mati-matian dan pertempuran berat, diam-diam menjadi tegang menyaksikan tiga kelompok perkelahian tersebut. Sambaran angin pukulan demikian keras, sehingga mau tidak mau para prajurit itu harus menyingkir agak jauh. Lebih-lebih geladak perahu tersebut tidak begitu luas, dan sekarang perahu tersebut bergoyang-goyang tak keruan. Juru mudi menjadi kebingungan. Ia tak berani sembarangan menggerakkan perahu, khawatir kalau salah harah dan menimbulkan kerugian pada pihaknya sendiri. Sementara itu, pada perahu yang lain, terjadi perkelahian yang mendebarkan pula. Sesuai dengan tugas yang dibebankan kepada pundaknya, maka Wanemboyo bersama Jaluraga langsung menyerbu ke perahu perang yang bergerak paling depan. Yang sekarang semua perahu dalam rombongan itu menurunkan jangkar berhenti di tengah laut. Baik Jaluraga maupun Wanemboyo adalah orang-orang yang sudah luas pengalaman, maka mereka tidak berani gegabah dalam bertindak. Dan mereka harus dapat merebut perahu perang yang mempunyai senjata tiga buah meriam ini, dalam waktu singkat tanpa perkelahian yang berarti. Maka perahu yang ditumpanginya, dengan amat hati-hati ditempelkan ke perahu perang tersebut. Kemudian dengan menggunakan tali yang berkait pada ujungnya, dua orang ini dengan hati-hati sudah meremit naik ke gelada akan tetapi tiba-tiba terdengar suara ketawa dari atas gelada. Dan betapa kaget dua orang ini sulit dibayangkan, ketika melihat ke atas. Tampak dua orang sudah mengayunkan golok untuk memutuskan tali yang dipergunakan merambat, dan sementara itu di pinggir gelada perahu, tampak pula puluhan orang yang sudah siap siaga dengan busur yang terpentang, siap untuk melepaskan anak panah. Krak, krak terdengar dua kali suara bacokan dan tali yang mereka pergunakan merambat naik telah putus. Diur, diur tubuh Jaluraga dan Waneng Boyo diterima oleh air laut. Untuk sesaat mereka tenggelam, kemudian ketika menyembulkan kepala ke permukaan air mereka heran. Ternyata perahu yang tadi ditempelkan pada perahu perang telah lenyap entah kemana. Pantas saja mereka tadi bukannya jatuh ke atas perahu, melainkan tercebur ke laut. Hilangnya perahu yang tadi ditumpangi oleh Waneng Boyo maupun Jaluraga bukan karena perahu tadi terhanyut oleh gelombang laut. Itulah kepandayan pasukan penyelam Gagak Rimang. Begitu melihat dua orang meninggalkan perahu dan merambat ke atas perahu perang, dua orang penyelam segera meloncat dari perahu. Seperti kata saja mereka berenang mendekati perahu musuh kemudian menggunakan tali berkait. Mereka sudah dapat meremit naik ke perahu dengan aman, di saat Jaluraga dan Waneng Boyo tidak mengetahui. Dengan sigapnya, perahu tersebut segera dilarikan menjauhi perahu perang. Baik Jaluraga maupun Waneng Boyo penasaran sekali dengan peristiwa ini. Untung mereka pandai pula berenang. Maka walaupun tercebur ke laut tidak segera tenggelam. Tetapi celakanya, pasukan pemanah yang sudah siap di pinggir geladak tidak mau memberi kesempatan. Baru saja kepala mereka menyembul ke atas air dan celingokan mencari perahu yang tiba-tiba lenyap, puluhan anak panah sudah menyambar dari atas seperti hujan. Celaka tak tercegah lagi mulut Jaluraga mengeluh. Kemudian mereka cepat-cepat menyelam dalam-dalam, agar anak panah tersebut tidak mengenakan tubuh mereka. Untuk menghindari serangan anak panah tersebut, untuk beberapa saat lamanya mereka terpaksa berenang sambil menyelam. Baru setelah diperhitungkan cukup jauh dengan bahaya, hampir berbareng mereka menyembulkan kepala sambil mulut megap-megap hampir kehabisan napas. Akan tetapi bagaimanapun mereka merasa lega, lalu menghirut napus banyak-banyak guna menghilangkan sesak dada. Di saat itu mereka melihat sebuah perahu kecil bergerak tak jauh dari tempat mereka berenang. Mereka tahu bahwa perahu tersebut adalah perahu milik lawan. Dalam marah dan penasarannya, Jaluraga sudah menggerakkan senjatanya. Senjata rantai baja yang ujungnya diberi bola baja berduri, besarnya sama dengan kelapa ini segera menyambar ke arah dinding perahu. Beruk sekali hantam dinding perahu tersebut sudah pecah dan berlobang. Para penumpang perahu tersebut kaget. Dalam marahnya penumpang perahu tersebut menyerang ke arah Jaluraga dan Waneng Boyo akan tetapi serangan mereka sia-sia belaka, karena dua orang itu sudah menyelam di bawah air. Untung sekali bahwa penumpang-penumpang perahu tersebut merupakan ahli-ahli renang. Begitu perahunya miring dan mau tenggelam, mereka segera berlompatan ke air lalu berenang mengungsi ke perahu lain. Terjadinya peristiwa ini, sehingga mereka harus basah kuyuk, membuat Waneng Boyo dan Jain Raga amat penasaran. Mereka merasa malu apabila tak berhasil menunaikan tugas merebut salah sebuah perahu perang itu. Maka dengan menggunakan kayu papan pecahan perahu yang baru saja ditenggelamkan Jaluraga, dua orang itu sekarang berenang menuju ke arah perahu perang yang lain. Begitu dapat menempel ke dinding perahu perang tersebut, mereka mengulangi apa yang tadi sudah mereka lakukan. Ialah melontarkan tali yang pada ujungnya terdapat kaitan besi. Dengan tali berkait besi pada ujungnya ini, dua orang tersebut meremilit naik dengan amat hati-hati. Agaknya para penumpang perahu perang ini tidak waspada seperti perahu yang tadi mereka ganggu. Terbukti mereka tanpa gangguan dapat meremilit naik. Kemudian hampir berbareng dua orang ini melompat ke atas geladak. Akan tetapi betapa heran dan kaget dua orang ini, setelah mereka berdiri di geladak. Ternyata kehadirannya di perahu ini sudah diketahui oleh lawan pula. Hanya bedanya kalau perahu yang pertama tadi, mereka tidak diberi kesempatan naik sampai ke geladak. Sebaliknya pada perahu ini, tampaknya memang disengaja agar mereka dapat naik sampai geladak. Hei 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 suara ketawa terkekeh segera terdengar, begitu Jaluraga dan Waneng Boyo melompat ke geladak. Orang yang tertawa ini mengenakan pakaian yang indah, bajunya disulam dengan benang emas dan pelak, serta kepalanya mengenakan kuluk. Tubuhnya tinggi besar, kunisnya tebal, akan tetapi tidak memelihara jenggot. Dialah Tumenggung Suro Agul-Agul. Seorang panglima perang yang namanya amat terkenal. Di samping Tumenggung Suro Agul-Agul, berdirilah seorang laki-laki bertubuh gagah tetapi tidak begitu tinggi, hanya pakaiannya juga indah dengan baju bersulam benang emas serta perak. Dialah Adipati Uposonto. Setelah puas terkekeh, Tumenggung Suro Agul-Agul segera menyambut dua orang itu dengan kata-kata halus, tetapi penuh tantangan. Selamat datang dalam perahu kami, Kisana. Perkenalkan dahulu nama kalian, kemudian kemukakan pula apa maksud kalian naik ke perahu kami. Terangkan sejujurnya, dan jangan sembrono berhadapan dengan Suro Agul-Agul dan Adipati Uposonto. Sebab apabila ternyata kalian mempunyai maksud tidak baik, tangan kami masih akan sanggup untuk melemparkan kalian ke dasar laut? Hahaha Jaluraga ketawa bekok-kakan menyambut kata-kata orang tinggi besar itu. Jika kamu ingin tahu siapa aku, dengar baik-baik. Akulah yang dikenal orang bernama Jaluraga, ah tak tercegah lagi Tumenggung Suro Agul-Agul. Adipati Uposonto dan beberapa orang perwura para jurid Mataram berseru tertahan mendengar nama itu. Nama Jaluraga memang cukup dikenal orang. Semula mereka hanya kenal nama saja. Tak taunya bahwa tokoh rawa lakbok yang terkenal ganas dan kejam itu tubuhnya kerdil dan rambutnya dibiarkan keriapan berserabutan di atas pundak. Hahaha Jaluraga menjadi bangga mendengar orang-orang Mataram itu terkejut mendengar namanya. Maka sambil membusungkan dada orang kerdil ini meneruskan kata-katanya, Nah, akulah orang yang bernama Jaluraga. Sedang kawanku ini juga bukan orang sembarangan. Dialah Wanengboyo, akan tetapi diucapkannya nama Wanengboyo ini, tidak mempengaruhi apa-apa terhadap orang-orang Mataram. Dan setelah Jaluraga menyapukan pandang matanya kepada semua orang yang berdiri di geladak itu, meneruskan, dan maksud kedatangan kami ini, hanya satu. Serahkan perahu ini secara damai kepada kami. Akan tetapi sebaliknya kalau kalian keras kepala, jangan sesalkan kami apabila harus menggunakan kekerasan, ucapan yang sombong dan tekebur ini, Tentu saja membuat Tumenggung Suro Agul-Agul maupun Adipati Uposout Omerah padam wajahnya saking marah. Tiba-tiba terdengar bentakan Adipati Uposonto, keparat hina. Kami serahkan perahu ini, setelah engkau dapat melangkai mayatku. Huhuhuh mari kita coba sambut Wanengboyo yang segera maju, dengan dada membusung dan mati melotot. Bagus. Sambutlah pukulanku dengan gemasnya Adipati Uposouto sudah menerjang maju. Dua belah tangannya bergerak. Akan tetapi tangan itu bukannya membentuk kepalan maupun jari yang terbuka untuk mencengkeram, melainkan dengan jari telunjuk menuding, sedang jari yang lain ditekuk. Hingga gerakan Adipati Uposonto ini seperti orang yang sedang menuding-nuding tak keruan arahnya, saking cepatnya tangan tersebut bergerak dan merobah arah. Tetapi walaupun nampaknya gerakan tersebut hanya menuding-nuding tak keruan, tidak boleh diremahkan. Jari-jari tangan yang tampaknya terdiri dari tulang dan kulit itu, dapat berubah semacam sepasang pisau belah yang tajam dan amat berbahaya. Maka walaupun agak merasa heran, Wanengboyo tidak berani semibrono dan memberikan perlawanan secara hati-hati. Begitu Wanengboyo sudah berkelahi melawan Adipati Uposonto, maka jalur agak tak sabar lagi. Tangannya sudah gatal, kemudian berteriak, Suro. Sambutlah seranganku tubuh yang pendek kecil itu mendadak melesat ke depan dan langsung menyerang Tumenggung Suro Agul-Agul. Hebat juga gerakan jalur agak. Sekalipun tubuhnya kerdil, gerakannya cepat sekali. Dan karena tubuh jalur agak pendek kecil seperti bocah berusia 13 tahun, maka perkelahian antara Tumenggung Suro Agul-Agul dengan jalur agak ini memberikan pemandangan yang cukup lucu. Tumenggung Suro Agul-Agul yang bertubuh tinggi besar ini sekarang seperti sedang menghadapi seorang anak kecil. Sebab tinggi jalur agak hanyalah sebatas pusar Tumenggung Suro Agul-Agul. Tetapi justru menghadapi seorang yang tubuhnya pendek kecil ini, sebenarnya malah membuat Tumenggung Suro Agul-Agul mengeluh dan harus bersikap lebih hati-hati. Sebab pusar merupakan bagian tubuh yang amat berbahaya, lebih-lebih bawah pusar. Padahal karena pendeknya tubuh, incaran terutama serangan jalur agak kepada dua bagian tubuh yang lemah dan berbahaya ini. Masih untung walaupun tubuhnya tinggi besar, Tumenggung Suro Agul-Agul merupakan panglima mataram yang pandai menggunakan dua belah kakinya untuk berkelahi. Karena itu kesukarannya untuk memukul lawan, banyak diwakili oleh gerakan kaki yang menendang atau menyepat. Akan tetapi bagaimanapun pandainya Tumenggung Suro Agul-Agul menggunakan dua belah kakinya, tak urung mengeluh dan kerepotan juga, setelah perkelahian terjadi makin sengit. Sering sekali pukulan Tumenggung Suro Agul-Agul luput, begitu jalur agak merendahkan tubuh. Sesudah itu panglima mataram ini harus cepat-cepat melompat ke belakang atau ke samping, guna menolong diri dari ancaman cengkeraman atau pukulan lawan ke arah bawah pusat atau pusatnya. Guna menolong diri tak ada jalan lain kecuali harus menggunakan senjatanya. Tar-tar-tar tiba-tiba terdengar tiga kali ledakan cambuk di atas kepala jalur agak. Ternyata panglima mataram ini sudah menggunakan senjata cambuknya. Akan tetapi sebenarnya, Tumenggung Suro Agul-Agul lebih senang menggunakan senjatanya penggada berduri. Karena penggada itu di samping sesuai dengan bentuk tubuhnya, juga sekali pukul dapat meremukan tubuh lawan. Akan tetapi menyadari bahwa lawannya sekarang ini bertubuh kecil dan pendek, maka untuk mengatasi lebih tepat menggunakan cambuk ini. Hahaha. Belum juga keluar peluh, kau sudah menggunakan senjata ejek jalur agak dan tiba-tiba orang kerdil ini pun sudah mencabut senjatanya. Ih beberapa orang yang menyaksikan berseru tertahan, melihat senjata orang kerdil itu. Senjata itu seutas rantai baja sebesar ibu jari kaki dan pada ujungnya masih terdapat sebuah bola sebesar kelapa yang berduri. Jelas bahwa senjata macam itu berat. Tetapi ternyata tanpa kesulitan sedikit pun, jalur agak dapat menayunkan senjata itu ringan sekali, di samping gerakannya tidak terganggu. Setelah mereka berkelahi menggunakan senjata, keadaannya jadi berubah. Dengan cambuknya itu suro agul-agul dapat menyerang dengan garang. Namun sebaliknya jalur agak pun dengan senjata aneh itu, tiap kali mengancam keselamatan suro agul-agul. Perkelahian yang terjadi antara Waneng Boyo melawan Adipati Uposonto pun amat sengit dan menegangkan. Angin yang kuat menyambar-nyambar sekitarnya. Plak-plak, buk-buk dua tangan berbenturan, disusul pukulan bersarang ke tubuh lawan, Adipati Uposonto dan Waneng Boyo terhuyung mundur. Lalu saling mendelik dan napas masing-masing mendengus-dengus. Pukulan yang saling dapat mengenakan dada tadi, sekalipun tidak menyebabkan luka dalam, namun cukup membuat dada sesat. Di saat dua orang tak bergerak dan saling mendelik ini tiba-tiba terdengar suara letusan yang mengejutkan dua kali. Dar-dar, aduh, biur dua kali letusan itu dari laras bedil tumenggung suro yudur dan tumenggung wakso kartiko, yang sejak tadi sudah dipersiapkan. Ada pun yang memekik kesakitan itu bukan lain Waneng Boyo, yang kemudian tercebur ke laut. Oleh tumenggung suro agul-agul, Adipati Uposonto maupun perwira yang lain, pagi-pagi memang sudah dipersiapkan rencana yang cukup bagus, guna mengalahkan lawan yang berani naik ke perahu perang ini. Mereka telah bersepakat untuk membiarkan musuh naik ke perahu ini. Setelah lawan berhasil naik ke geladak, disamping diselenggarakan perlawanan secara ksatria artinya seorang lawan seorang juga digunakan siasat menempak dari belakang. Dipersiapkan bedil-bedil yang sudah diisi peluru dan mesiu. Penembak-penembak mahir dari tempat tersembunyi harus pandai menggunakan kesempatan untuk memuntahkan pelurunya. Kesempatan yang sudah lama ditunggu ternyata tiba juga. Ketika terhuyung mundur setelah saling pukul dengan Adipati Uposonto mundurnya Wanengboyo justeru ke tempat Tumenggung Suroyudor dan Tumenggung Warek Sokartiko mengintai. Dua letusan terdengar hampir berbareng, disusul oleh pekek Wanengboyo yang lalu melompat keluar perahu tercebur ke dalam laut. Entah apa yang akan dialami Wanengboyo, orang yang berada di atas geladak kurang tahu. Mereka tidak melihat Wanengboyo menyembul ke atas air. Maka semua orang menduga, tentu peluru bedil tadi mengenakan secara tepat, sehingga Wanengboyo diranggut maut. Bangsat busuk mendadak jalur agar berteriak nyaring sambil mencaci. Huhuh, kamu semua tak tahu malu. Secara curang menggunakan senjata api untuk mengalahkan lawan. Huhuh, kamu semua harus mampus dalam tanganku. Hem, Tumenggung Suroyudor agul-agul mendengus dingin. Kami semua ini prajurit. Dalam setiap berhadapan dengan musuh, kami hanya satu saja tujuannya. Menang dan harus menang. Hehehe, maka sudah tepatlah kawanmu harus mampus oleh peluru bedil, kamu manusia terkutuk dan biadab. Rasakan pembalasanku dar-dar, awamu, biur. Lalu disusul suara sorak yang ngeriuh dari atas geladak, dan puluhan kepala cepat menjenguk ke bawah. Jalur agar yang sedang menumpahkan perasaan dan kemendongkolan hatinya, berdiri tanpa bergerak sambil mulutnya mencaci maki. Sama sekali jalur agar tidak sadar, justru keadaannya seperti itu amat berbahaya. Berarti dia memberi kesempatan kepada penembak-penembak yang bersembunyi, untuk mengarahkan moncong bedil ke arah dirinya. Jalur agar baru menyadari keadaan setelah terdengar dua kali letusan. Untung sekali bahwa jalur agar masih dapat bergerak sebat meloncat tinggi. Akan tetapi loncatannya terlalu jauh, keluar dari perahu, maka tokoh kerdil ini berteriak kaget. Akan tetapi bagaimanapun, nasib jalur agar masih lebih baik dibanding dengan Wanenghoyo. Sekalipun ia harus basah kuyup lagi, namun ia masih terhindar dari dua butir peluru bedil. Kalau nasib Wanenghoyo dan jalur agar tak beruntung, nasib Kirtaji, perembun dan anak buahnya pun tidak beruntung pula. Pemimpin gerombolan kendeng ini dengan perahu berlayar tiga, langsung menyerbu ke arah perahu pengantin. Guna menghindari gangguan lawan, Kirtaji cukup cerdik. Kecuali menggunakan dua buah perahu kecil sebagai pengawal yang bergerak di kanan dan kiri perahunya, masih pula menggunakan pengawal yang bergerak di bawah perahu. Ialah penyelam-penyelam akhir gerombolan kendeng, dan mengikuti gerak perahu tersebut sambil berpegangan pada dinding perahu. Akan tetapi Kirtaji lupa bahwa pihak yang dihadapi sekarang ini, merupakan pihak yang lebih berpengalaman bertempur di laut, di samping pula lebih mahir dalam hal berenang maupun menyelam. Maka sekalipun Kirtaji cukup cerdik, masih kalah cerdik pula dengan lawan. Maka ketika perahu Kirtaji dan kawan-kawannya berusaha mendekati perahu pengantin, mendadak bermunculanlah perahu-perahu kecil yang segera mengurung perahu Kirtaji. Perahu-perahu yang banyak jumlahnya dan dapat bergerak cepat itu sudah tentu membuat gerak laju perahu Kirtaji terganggu. Melihat itu Kirtaji marah. Ia mengambil sebatang busur dan serakup anak panah. Setiap perahu kecil yang berusaha menghadang di depannya, Kirtaji segera menarik tali busur dan memidikan anak panahnya. Sungguh hebat juga kepandayan Kirtaji melepaskan anak panah. Setiap dua atau tiga batang anak panah lepas dari busur segera disusul suara pekek ngeri, dan robohlah orang-orang yang dipanah. Dalam beberapa saat saja, Kirtaji telah membunuh belasan orang lawan dengan anak panahnya. Hingga perahu kecil yang berisi empat atau lima orang itu, setelah tiada pendayung itu terapung-apung tak tentu arah. Begitu diterjang oleh moncong perahunya yang lebih besar, perahu tersebut dalam waktu singkat sudah tenggelam. Melihat hasil yang ia peroleh itu, Kirtaji gembira sekali dan berbesar hati. Anak buahnya yang menyaksikan kemahiran seng pemimpin itu pun gembira pula dan memuji-muji. Malah kemudian setiap jepretan busur, selalu diiring oleh tepuk tangan anak buahnya. Akan tetapi di saat mereka bertepuk tangan dan gembira itu, tiba-tiba mereka terkejut mendengar suara ribut dan ganduh pada perahu pengawal yang bergerak di sebelah kanan. Tolong, perahu bocor aduh mati aku, tolong enggak tentu saja Kirtaji kaget. Kemudian perintahnya, kaitlah perahu itu. Tarik kemari. Lekas petugas segera melemparkan tali berkait kepada perahu pengawal yang bocor mendadak itu. Akan tetapi karena guput dan jaraknya begitu jauh, lemparan itu tak sampai. Kirtaji tak telaten. Ia sendiri kemudian yang mengambil tali tersebut, kemudian dilemparkan. Besi berkait berhasil nyentol pada tiang layar. Kemudian dengan pengerahan tenaga banyak orang perahu yang bocor itu ditarik. Tetapi sungguh di luar dugaan mereka, baru mereka berhasil mengait dan mendekatkan perahu pengawal yang bocor itu, terdengarlah suara ribut dan ganduh pada perahu pengawal di sebelah kiri. Ternyata perahu tersebut mengalami kebocoran yang sulit diatasi. Orang-orang yang menumpang perahu gegar dan berteriak. Heran juga Kirtaji dan perembun menyaksikan peristiwa ini berturut-turut. Kemudian perembun segera melemparkan tali berkait ke perahu tersebut, untuk kemudian ditarik mendekat perahu besar. Setelah jaraknya menjadi dekat, penumpang pada perahu pengawal tersebut segera berlompatan ke perahu yang ditumpangi Kirtaji. Sebagai akibat bocornya perahu pengawal ini, maka gerakan Kirtaji tertunda. Kirtaji menjadi lega setelah semua anak buahnya selamat dan dapat berlompatan ke dalam perahunya. Walaupun muatannya sekarang terlalu penuh, tetapi hal ini masih untung daripada ia harus kehilangan banyak anak buah yang mati tenggelam bersama perahunya. Akan tetapi, rasa lega tersebut hanya sesaat saja bersarang di dalam dada Kirtaji maupun perembun. Belum juga perahu berlayar tiga itu bergerak lagi, mendadak dari ruang bawah terdengar keributan, dan terdengar pula suara gemuruh air yang masuk ke dalam ruang bawah. Bocor Perahu bocor lekas tambal Hayo lekas kita perbaiki kuras air yang masuk keributlah suara orang yang saling memberikan perintahnya guna mengatasi kebocoran pada perahu tersebut. Kirtaji dan perembun melompat ke bawah dengan maksud ikut mengatasi keadaan. Akan tetapi celakanya dinding perahu yang mengalami kebocoran tersebut pada beberapa tempat, dan anehnya lubang itu cukup besar pula. Maka dapat dibayangkan sulitnya mengatasi kebocoran ini. Melihat keadaan ini, Kirtaji maupun perembun segera sadar bahwa perahu mereka telah dilobangi oleh lawan dari bawah air. Dengan geram dan penasaran, Kirtaji segera memerintahkan pasukan penyelam untuk terjun ke dalam air dan menghancurkan pasukan penyelam lawan. Dan karena khawatir kalau mereka tak mampu melawan penyelam musuh, maka Kirtaji dan perembun sendiri ikut terjun pula ke air dengan senjata pedang terhunus. Terjadilah kemudian perkelahian yang sengit sekali di bawah air. Perembun dan Kirtaji mengamuk hebat untuk menghancurkan dan mengusir pasukan penyelam musuh. Dan oleh amukan Kirtaji maupun perembun akhirnya pasukan penyelam musuh itu melarikan diri atau mati terbunuh oleh pedang mereka. Gembira juga Kirtaji maupun perembun dapat menghalau pasukan penyelam lawan yang merusakan perahunya itu. Sama sekali tidak disadari oleh Kirtaji maupun perembun, bahwa sebabnya pasukan penyelam Gagak Rimang maupun Surabaya itu melarikan diri, karena memang tugas mereka sudah selesai. Perahu lawan sudah berhasil mereka bocorkan dan sulit diselamatkan lagi. Betapa pucat wajah Kirtaji maupun perembun ketika menyembulkan kepala dari bawah air. Ternyata anak buahnya dalam perahu sudah geger. Peraunya sendiri sudah hampir tenggelam, dan semua orang ribut dalam usahanya mencari selamat. Melihat itu baik Kirtaji maupun perembun baru sadar, kalah cerdik dengan musuh, melakukan pertempuran di tengah laut. Sekarang melihat keadaan perahunya yang sudah hampir tenggelam itu, dua orang pemimpin kendeng ini sadar, tiada tindakan yang lebih tepat kecuali berusaha menyelamatkan diri. Sungguh ngegirisi pertempuran yang terjadi di laut sebelah utara tuban ini. Korban manusia tidak terhitung jumlahnya lagi. Yang gembira dan berpesapora adalah binatang-binatang laut yang buas, antara lain ikan hiu. Tubuh manusia yang tak berfernyawa itu segera dijadikan rebutan antara mereka. Diseret ke sana kemari, dan akibatnya tubuh manusia itu sempal-sempal tak keruan lagi wujudnya, bersambung jelit 19.